Intro Bab 1271, 10.000 binatang menyerah Nama, pengurni kiterkuat penulis, Li Daoran Plus matikan mengatur ulang, Fang Yu menoleh dan melihat ke belakang Suara itu datang dari seberang lautan es Dari tempat Fang Yu berada saat ini, ada pegunungan yang tertutup salju tak berujung di kejauhan Si, suara itu berlangsung hampir satu menit Namun, tidak ada hal aneh yang terjadi di sekitar Suara ini, Hong Lian melihat ke sepanjang garis pandang Fang Yu dan Dai mengerutkan kening Suara ini sangat jelas di telinga, tetapi jelas terdengar dari jarak jauh yang terasa agak aneh Apalagi suara ini sendiri sangat aneh, mirip dengan suara gelombang elektromagnetik Tapi juga seperti suara serangga tertentu, seperti suara nyamuk atau lalat yang mengepakkan sayapnya Mengenai suaranya, tidak ada yang tahu Hong Lian tidak tahu apa-apa tentang suara ini, tapi Fang Yu pernah mendengarnya sekali Suara ini pernah muncul sebelumnya saat melawan monster perusuh di badai salju Pada saat itu, Fang Yu ingin mengetahui sumber suara tersebut, tetapi kesadaran ilahi melacaknya Tetapi dia diinterupsi secara paksa jika dia tidak melacaknya jauh Sekarang, aku mendengar suara ini lagi Hal ini justru kembali memancing rasa penasaran Fang Yu Terakhir kali kesadaran spiritualnya tidak dapat melacak suara ini Tapi kali ini, situasinya berbeda Setelah menggabungkan tubuh roh Dao dan mengintegrasikan dunia secara menyeluruh Kekuatan kesadaran ilahi sepuluh kali lebih kuat daripada saat itu Fang Yu segera melepaskan kekuatan kesadaran ilahi dan menelusuri sumber suaranya Namun jarak lokasinya kurang dari lima kilometer Retakan, sama seperti terakhir kali Perasaan ketuhanan sepertinya membentur dinding tebal Dan itu benar-benar hitam, dan tidak ada yang terlihat Mata Fang Yu sedikit berkedip Setelah kekuatan kesadaran ilahi meningkat Situasi yang sama masih ditemui Jelas sekali, segala sesuatunya tidak sesederhana yang dia kira Sumber suara ini, sengaja disembunyikan Namun, suara ini tiba-tiba keluar Dan sepertinya tidak ditujukan pada Ko atau Hong Lian Lalu, apa yang dilakukannya? Fang Yu sedikit mengernyit Terakhir kali, suara ini muncul Mengendalikan kerusuhan dan mundurnya monster itu Kali ini, apa tujuannya? Setelah memikirkannya, Fang Yu memandangi pegunungan yang tertutup salju di kejauhan Saya harus pergi ke sana dan melihatnya, kata Fang Yu Aku akan pergi bersamamu Go Ren mengangguk dan berkata Fang Yu tidak banyak bicara Dan langsung terbang ke depan Hong Lian mengikuti di belakang Satu demi satu, keduanya dengan cepat terbang melintasi lautan es yang telah berubah menjadi lubang yang dalam Dan terus terbang menuju kedalaman Saat ini, indera pengarahan Bulian sudah lemah Hanya karena kedalaman ekstrim Far North dikelilingi oleh pegunungan bersalju dan padang salju Referensi yang ada terlalu sedikit untuk membekas dalam ingatan Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terbang sebelum gunung salju akhirnya muncul di depan Fang Yu dan Hong Lian Ini adalah gunung salju yang sangat besar, tingginya setidaknya 2 km, seperti tembok kota Suaranya seharusnya datang dari balik gunung Jika ingin menemukan sumbernya, kamu harus mendaki gunung yang tertutup salju ini Fang Yu mengangkat kepalanya dan berkata Saat dia berbicara, Go Ren sudah mulai terbang ke atas Mengapa ini lebih mendesak daripada aku? Fang Yu bergumam pada dirinya sendiri Kinya dilepaskan dan dia segera mengikutinya Baru setelah dia benar-benar mulai terbang di atas pegunungan ini Fang Yu menyadari bahwa ketinggian pegunungan ini lebih tinggi dari yang dia kira Saya pikir jaraknya hanya sekitar 2.000 meter Tetapi dalam proses terbang ke atas, saya menemukan bahwa jaraknya setidaknya 3.000 meter Namun perbedaan 1 km ini bukanlah apa-apa Fang Yu dan Hong Lian segera sampai di puncak gunung Saat ini, Anda bisa melihat dengan jelas pemandangan di balik pegunungan Hong Lian tampak kaget, sementara Fang Yu mengerutkan kening Di depan mata mereka, sebuah aula muncul Aula terbuat dari salju Di bawah aula utama, ada ribuan monster-monster berlutut menghalangi mereka, tidak bergerak Sepertinya monster-monster ini tertidur seperti makhluk asing di dasar laut sebelumnya Tapi dari sudut pandang nafas mereka, semua monster ini adalah makhluk hidup dan mereka tidak tidur Alasan mereka tidak bergerak mungkin karena rasa kagum Mereka kagum dengan keberadaan di atas aula Namun di atas aula, tidak ada makhluk yang terlihat, hanya bola cahaya yang melayang di udara Karena jaraknya yang terlalu jauh, mustahil untuk melihat apa yang ada di dalam titik cahaya tersebut Tapi menilai dari ribuan monster-monster yang berlutut di bawah aula dan tidak berani bergerak Titik cahaya ini mungkin adalah item yang mengendalikan monster-monster itu Suara itu juga datang dari titik cahaya ini Fang Yu mengerutkan kening, berpikir Setelah memikirkannya, Fang Yu memandang Hong Lian dan berkata, sentuh dan lihat Petik 2 titik 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 Hem, Guren mengangguk Sosok Fang Yu melompat dan terbang langsung menuju aula di depan Namun dalam proses ini, nafasnya benar-benar tersembunyi Dan pada saat yang sama, dia melepaskan aura misterius Membuat dirinya dan Red Lotus sama-sama tidak terlihat Jaga napasmu serendah mungkin Fang Yu berkata pada Hong Lian di udara Saya telah mencapai level terendah Gu Lian menjawab dengan suara rendah Sebagai klan Feng, dia sebenarnya tidak mengolah Zen Qi Juga tidak mempelajari metode budidaya secara sistematis Oleh karena itu, kemampuannya mengendalikan nafas secara alami tidak sekuat Fang Yu Oke, Fang Yu tidak banyak bicara Meskipun kelompok monster di bawah semuanya berada di atas peringkat ke-8 Namun bagi dia dan Guren, hal itu tidak terlalu mengancam Fang Yu baru saja berurusan dengan sekelompok besar makhluk asing dari dinasti Shen Hai Dan dia memiliki pengalaman Akibatnya, keduanya mendekati Aula dengan sangat lambat dan terbang menuju titik cahaya Semakin dekat Anda, semakin Anda merasakan nafas aneh yang terpancar dari titik cahaya itu Nafas ini seharusnya menjadi kunci untuk membuat ribuan monster berlutut Semakin dekat Anda, semakin kuat nafas ini Tak lama kemudian, Fang Yu dan Hong Lian terbang ke atas Aula Utama tanpa hambatan apapun Ribuan monster di bawah sepertinya tidak menyadarinya Saat ini, Fang Yu hanya berjarak beberapa meter dari titik cahaya yang cukup dekat Melalui cahaya, samar-samar dia bisa melihat keberadaan di dalam cahaya itu tampak seperti papan kayu Tepatnya, itu adalah token, token coklat seukuran telapak tangan Karakter diukir di bagian depan dan belakang token ini, dan saat ini bersinar Pada saat yang sama, token ini juga berputar perlahan di udara Token ini, untuk membuat sekelompok besar monster berlutut Mata Fang Yu sedikit berkedip Jika ini masalahnya, maka token ini benar-benar bagus Fang Yu melihat sekeliling, tidak melihat keberadaan apapun selain monster itu Dia juga tidak merasakan aura aneh apapun Lalu kenapa token ini muncul di tempat seperti itu Tidak mungkin tampil sendirian, bukan Atau apakah itu di sini pagi-pagi sekali Setelah berpikir sebentar, Fang Yu tidak mendapatkan jawabannya Tapi karena semuanya ada di sini, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya Ambil token ini di tanganmu gelombang www.novelringan.com Gelombang keberadaan di baliknya, kenapa tidak bisa diam Memikirkan hal ini, Fang Yu langsung mendekati token itu Lalu mengulurkan tangan Kanannya, tepat pada saat ini Hati-hati, teratai merah di belakang memperingatkan dengan keras Mata Fang Yu sedikit dingin, dan dia segera berbalik Wow, cahaya pedang biru menghantam wajah Fang Yu mengangkat tangan kanannya Engah, aura pedang tajam langsung mengenai lengan kanan Fang Yu Menimbulkan suara keras Di depan mata Fang Yu, bayangan humanoid tembus pandang muncul Namun, mata Fang Yu terkejut saat ini Keterampilan pedang yang dibela orang ini Ternyata adalah pedang surgawi Dan cahaya pedang itu juga mengandung kekuatan surga Bagaimana itu bisa terjadi? Bahkan jika Anda dapat mengembangkan kekuatan dao surga Sangatlah mustahil untuk menampilkan pedang dao surga Di dunia sekarang ini, selain Fang Yu, mungkin hanya Lin Zilan yang benar-benar melihat ilmu pedang dao surgawi Dan Lin Zilan tidak akan pernah muncul di tempat seperti itu Dari mana datangnya hantu di depanku ini? Fang Yu memandang ke depan dengan mata yang menakjubkan Memanggil Pada saat ini, hantu di depannya mengangkat pedang panjang bercahaya biru di tangannya dan menebasnya lagi Tapi di saat yang sama, bilahnya berputar di udara Dengan cara ini, dua aura pedang dihasilkan secara bersamaan Aura pedang berbentuk bulan sabit keluar langsung Dan lainnya, itu adalah aura pedang pusaran air seperti tornado kecil Kedua aura pedang itu menyerang bersamaan Tetapi Fang Yu tetap linglung, bahkan tidak menghindar Wow, pada saat ini, Hong Lian melintas di depan Fang Yu Dan sayap api besar di punggungnya tiba-tiba menutup, melindungi dirinya dan Fang Yu Ledakan, dua aura pedang membelah sayap secara bersamaan, menimbulkan suara teredam Di dalam sayapnya, Hong Lian menoleh untuk melihat Fang Yu dan bertanya Ada apa denganmu? Pada saat ini, mata Fang Yu masih terkejut dan lesu Teknik pedang yang ditampilkan oleh hantu tadi, juga merupakan teknik pedang surga Namun di saat yang sama, ada konten di luar pedang surga Itu adalah Master Fang Yu Konten asli Daotian, bernama Jian Luo Suangchen Dan Jian Luo Suangchen, Daotian hanya membaginya dengan Fang Yu dan seniornya Tapi baik Daotian dan seniornya, telah naik ke keabadian Jadi, siapa hantu di depanku ini? Bukalah sayapmu Fang Yu berkata pada Hong Lian Orang ini berbahaya, kata Guren Aku tahu, aku ingin berbicara dengannya, kata Fang Yu Teratai merah sedikit mengernyit, memandang Fang Yu, dan membuka sayapnya Saat ini, bayangan humanoid tembus pandang masih berdiri di depan Melihatnya seperti ini, Fang Yu membandingkannya dengan sosok diingatannya, dan hasilnya cocok Mungkinkah, pada saat ini, hati Fang Yu bergetar dan berjalan ke depan Kamu adalah, kata Fang Yu sambil melihat sosok hantu di depannya Hantu humanoid itu berdiri di tempatnya, tidak bergerak Fang Yu berjalan tepat di depan bayangan humanoid, kurang dari satu meter jauhnya, dan sama sekali tidak terlindungi Wajah Hong Lian sedikit berubah di belakangnya, tidak memahami pendekatan Fang Yu Ketika Fang Yu berjalan di depannya, hantu humanoid itu tiba-tiba mengangkat tangan kirinya Tangan kirinya bertumpu pada bahu kanan Fang Yu Akhirnya sampai jumpa, hantu humanoid mengeluarkan suara laki-laki yang lembut Wajah Fang Yu berubah begitu suara ini keluar Sangat akrab, namun terasa sangat jauh Ini adalah suara tuannya Daotian Menguasai, kata Fang Yu sambil melihat hantu di depannya Dia sudah bertahun-tahun tidak menggunakan nama ini Agaknya, bertahun-tahun telah berlalu Hantu Daotian berkata Tapi Xiaoyu, kamu benar-benar tidak banyak berubah Bahkan amarahmu sama bersemangatnya seperti sebelumnya Jika lapisan luar dari token ini dilindungi, kamu hanya rugi Pada saat ini, pikiran Fang Yu benar-benar keluar dari tanda itu Dari suara dan nadanya, dia 100% yakin bahwa hantu di depannya Pasti Daotian Ini adalah pertemuan yang berlangsung selama ribuan tahun Penampilanmu juga unik, kata Daotian lagi Saat ini, Fang Yu hanya dengan celana pendek dan tanpa sepatu Terlihat agak lucu Namun, Fang Yu sedang tidak ingin tertawa sekarang Tuan, mengapa kamu ada di sini? Ekspresi Fang Yu berubah Dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya Seseorang mengatur agar aku bertemu denganmu Daotian menjawab Ini adalah kesempatan bagi kita, tuan dan murid, untuk bertemu lagi Meskipun saya hanyalah sebuah badan kemauan Saya tidak dapat merasakan perjalanan waktu Tetapi saya bertemu anda lagi Saya masih bisa merasakannya sudah lama berlalu Setelah memastikan bahwa hantu di depannya adalah Daotian Fang Yu banyak bicara untuk sementara waktu Tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana Setelah Daotian naik, terlalu banyak hal yang terjadi di Tian Daomen Ketika Fang Yu menghadapi berbagai kesulitan Dia memikirkan Daotian berkali-kali Dia selalu berpikir, apa yang akan dilakukan tuannya jika menghadapi situasi ini Namun pertemuannya dengan Daotian masih sedikit terlambat Saat ini, Tian Daomen sudah tidak ada lagi Tuan, Tian Daomen, kata Fang Yu Tetapi tidak mengatakan apa-apa Dia benar-benar tidak tahu nada apa yang harus digunakan untuk membicarakan masalah ini Sekte Dao Surgawi dipercayakan ke tangannya Tetapi pada akhirnya dia mengalami kehancuran Namun, saat ini Daotian mengangkat tangan kirinya Meletakkannya di kepala Fang Yu dan menggosoknya Tindakan ini sama seperti ketika Fang Yu pertama kali memasuki gerbang surga beberapa tahun yang lalu Selama bertahun-tahun, kamu seharusnya sangat menderita Kata Daotian lembut, sudah lama kukatakan bahwa amarahmu seringkali hanya meminta kesulitan Sebenarnya tidak apa-apa, dan saya tidak terlalu menderita Fang Yu berkata, satu-satunya penderitaan adalah hidup terlalu lama Mendengar kata-kata tersebut, Daotian terdiam beberapa saat, lalu menghela nafas ringan Kamu seharusnya mendapatkan banyak harta dari orang lain sebelumnya Daotian berkata sambil tersenyum, ini seharusnya menjadi bagian favoritmu Mendengar perkataan Daotian, Fang Yu tahu Tuannya sama dengan Heruju sebelumnya, pria bermargaji, dan raja hantu Mereka semua dan menerima pengaturan, orang itu, sebelum tinggal di sini menunggu dia untuk tiba Saat ini, Fang Yu benar-benar mempunyai banyak pertanyaan di hatinya Tapi, dia tahu betul bahwa keinginan Tuhan di depannya terbatas waktu Selain itu, berdasarkan keadaan beberapa orang yang pernah saya temui sebelumnya Kemungkinan besar guru tidak dapat memberi tahu alasan spesifik kemunculannya di sini Sebenarnya aku sudah mati rasa, Fang Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya Dan berkata, bertahun-tahun yang lalu, saya sangat suka mengumpulkan semua jenis harta karun atau cit Tetapi ribuan tahun telah berlalu Hal-hal ini menumpuk seperti gunung, yang telah meningkatkan kemampuan saya Tidak besar, petik 2 Jika tidak ada kecelakaan, saya harus menjadi perhentian terakhir yang diatur oleh orang itu Daotian menepuk bahu Fang Yu dan berkata Orang itu, siapa itu? Fang Yu bertanya sambil melihat hantu di depannya Ini, aku tidak bisa mengatakan itu sebagai seorang guru Tapi saat ini, kamu tidak akan lama lagi bisa bertemu dengannya Daotian berkata, kamu harus bersabar dengan masalah ini Oke, Fang Yu menganggup dan bertanya Kalau begitu Tuhan, apa yang akan Anda berikan kepada saya? Sebelum aku naik, pada dasarnya aku mengajarimu semua yang bisa aku ajarkan Jadi, dot apa yang kuberikan padamu jelas bukan teknik rahasia Kata Daotian sambil mengangkat tangan Kanannya, token yang melayang di langit terbang langsung ke tangan kanan tembus pandang ini Inilah yang ingin kuberikan padamu Daotian berkata perlahan, perintah binatang kekaisaran Fang Yu melihat token di tangan Daotian Matanya sedikit bergerak Anda harus memiliki pemahaman yang baik tentang fungsi token ini Daotian berkata, fungsinya untuk memerintah ribuan binatang dan roh di dunia Roh binatang, Fang Yu mengerutkan kening Termasuk makhluk roh dan monster, kata Daotian Suara aneh itu berasal dari token ini Fang Yu bertanya sambil mengangkat alisnya Ya, jawab Daotian Mendengar jawaban ini, hati Fang Yu sedikit tergerak Tuan, saya mendengar suara ini di perbatasan utara jauh lebih dari setengah tahun yang lalu Pada saat itu, tanya Fang Yu Ya, aku pernah melihatmu dari jauh saat itu Daotian menjawab Namun, waktunya belum tiba Aku tidak dapat bertemu denganmu saat itu Tapi sejak aku melihatmu, aku ingin melihat kekuatanmu Mereka menggunakan Royal Beast Order untuk memanggil beberapa monster untuk melihat untukmu Yang pertama adalah ujian Dan yang lainnya adalah memberimu alkimia dalam monster tingkat tinggi gelombang www.novelringan.com gelombang untuk membuatmu maju lebih cepat pada saat itu Tetapi ketika saya melakukan ini, saya masih menerima peringatan, jadi saya segera berhenti Siapa yang memperingatkanmu? Orang yang tak terkatakan Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya Itu benar, kata Daotian Setelah berbicara, Daotian menyerahkan token itu kepada Fang Yu Fang Yu melihat hantu di depannya, ragu-ragu sejenak, dan mengambil Yu Beast Order Tugasku dianggap selesai, kata Daotian Apakah token ini berpengaruh padaku? Fang Yu bertanya Karena orang itu menyuruhku memberimu token ini, tentu saja itu akan tetap berperan di masa depan, kata Daotian Tuan, orang itu, yang tidak memiliki saudara dengan saya, mengapa dia memberi saya begitu banyak hal? Fang Yu berkata, meskipun harta karun ini kuat, tidak banyak lawan di dunia ini, jadi semuanya dikirimkan kepadaku, apakah ini sedikit boros? Xiao Yu, musuh yang akan kamu hadapi jauh lebih kuat dari yang kamu kira Jangan anggap enteng Nada bicara Daotian berubah, menjadi serius dan serius Maksudmu ras alien itu? Tanya Fang Yu Ras alien hanyalah salah satu bagiannya Daotian berkata dengan sungguh-sungguh, ada musuh yang lebih kuat Tuan, apakah semua ini sudah diatur sejak lama? Seperti aku melihatmu di sini hari ini, seperti aku melihat Raja Hantu sebelumnya, dan melihat Heruju, semuanya sudah diatur sejak lama Pada akhirnya, Fang Yu tetap melakukannya Mengajukan pertanyaan ini Ini adalah keraguan besar yang terperangkap di hatinya selama setahun terakhir Sejak melihat wasiat Lin Batian, dia merasakan perasaan aneh ini Segalanya tampak diatur di pagi hari dan kemudian terjadi selangkah demi selangkah Meskipun prosesnya adalah pilihan Fang Yu sendiri Dilihat dari hasilnya, serangkaian hal saling berhubungan Bagaimana mungkin ada begitu banyak hal yang terhubung satu sama lain secara kebetulan? Mendengar pertanyaan ini, Daotian terdiam beberapa detik Xiao Yu, aku mengerti maksudmu Daotian berkata, tapi aku akan memberitahumu bahwa takdirmu sama sekali tidak terkendali Faktanya, tidak ada yang bisa mengendalikan nasibmu Tapi di dalam tubuhmu, ada takdir Takdir, mata Fang Yu berkedip, dan dia tidak mengerti arti kata itu Saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak kepada guru Tapi Xiao Yu, kamu harus tahu bahwa tidak ada yang bisa mengendalikan takdirmu Kata Daotian lagi, Fang Yu tidak akan percaya jika orang lain mengatakan ini Tapi ini yang dikatakan Daotian, Fang Yu harus percaya tanpa syarat Xiao Yu, kamu memiliki bakat terbaik dalam Berkultivasi, sayang sekali aku terlambat menyadarinya Ini adalah kesalahan guru Daotian berkata, dengan nada menghela nafas, dan sepertinya sedikit menyesal Jika kamu terlihat seperti biksu normal, mereka telah melonjak Guru benar, saya harus mengakui bakat kultivasi Di sana seharusnya tidak ada orang lain di dunia ini yang dapat berkultivasi Hingga lebih dari 10.000 level pada periode pemurnian Qi Fang Yu berkata dengan nada mengejek Xiao Yu, jangan menerima ucapan penting yang baru saja kukatakan terlalu banyak di dalam hatimu Daotian berbalik dan berkata Dengan bakatmu, cepat atau lambat kamu akan mampu melampaui segalanya dan menjadi yang teratas Pada saat itu, takdir, sebab dan akibat, semuanya bisa terputus Tuan, saya tidak mengerti maksud Anda Fang Yu tidak mengerti apa yang tiba-tiba dikatakan Daotian Singkatnya, Anda harus ingat bahwa Anda adalah orang yang mandiri dan Anda dapat membuat pilihan apapun yang Anda suka Daotian berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang perlu kamu lakukan Jangan terlalu membebani dan menekan diri sendiri Ini seperti Tian Daomen, kamu tidak perlu menyimpannya di dalam hati, itu bukan salahmu Mendengar kata-kata ini, hati Fang Yu bergetar dan melihat hantu Daotian di depan Saat aku melihatmu, aku mengetahui tentang hal-hal yang terjadi sebelumnya melalui jiwamu Daotian berkata, soal Tian Daomen Saya mengerti bahwa Anda telah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi seorang guru Tidak ada salahnya, Tuan, saya Fang Yu ingin mengatakan sesuatu Tapi saat ini, hantu Daotian di depannya berkedip-kedip dengan keras Sepertinya, aku berkata terlalu banyak Daotian menggelengkan kepalanya dengan ringan, sepertinya tidak berdaya Pada saat ini, hantu itu mulai menghilang perlahan Mata Fang Yu sedikit berubah dan melihat ke depan Kali ini, Su Ying mengangkat tangannya lagi Meletakkannya di belakang kepala Fang Yu dan menggosoknya dengan lembut Ingat perkataanku untuk buruku, hak memilih selalu ada di tanganmu Jika kamu merasa lelah dan tidak ingin melanjutkan, kamu boleh menyerah kapan saja Pada saat ini, suara Daotian mulai menjadi jauh Juga, aku sangat beruntung menjadi seorang guru Dan aku bangga menjadi master dan magang bersamamu Jika ada kesempatan, kita pasti akan bertemu lagi Suara Daotian semakin lama semakin terdengar Hingga menghilang sama sekali Dan bayangan hantu itu juga menghilang sepenuhnya di depan Fang Yu dan tidak berubah menjadi apapun Fang Yu menatap ke depan dengan linglung Tanpa mengeluarkan suara untuk waktu yang lama Di belakang, Hong Lian telah melepaskan sayapnya Dan diam-diam menatap punggung Fang Yu tanpa berbicara Dia bisa merasakan suasana hati Fang Yu saat ini sangat tertekan Ini sangat mirip dengan suasana hati Hong Lian saat bertemu dengan leluhur Suzaku di Ling Su Terutama hantu itu, momen terakhir Fang Yu memberitahu Fang Yu Itu seperti adegan ketika ibu Hong Lian pergi Takut untuk bicara terlalu banyak dan takut untuk tidak bicara terlalu banyak Titik-titik-titik Ada keheningan di sekitar Sekelompok monster di bawah Allah tetap tidak bergerak Melihat Fang Yu tidak bergerak, Hong Lian berjalan maju Ketika dia berjalan ke sisi Fang Yu, dia tiba-tiba bergerak lagi Fang Yu memasukkan Royal Beast Order ke dalam saku celananya dan menarik napas dalam-dalam Fang Yu, Hong Lian ragu-ragu sejenak dan berkata Apa yang salah? Fang Yu bertanya sambil menoleh untuk melihat Hong Lian Apakah kamu baik-baik saja? Gulian bertanya dengan mata indahnya yang berkedip-kedip Tidak apa-apa, ada apa Hanya saja aku tidak menyangka akan datang ke ujung utara dan melihat guru yang sudah bertahun-tahun tidak kulihat Aku merasa sedikit emosional Fang Yu, tersenyum Ya, Guren mengangguk Dia masih merasa suasana hati Fang Yu sedang tidak baik Tetapi dia tidak berniat untuk mengatakan lebih banyak Pesanlah monster-monster roh Fang Yu melihat ke berbagai monster tingkat tinggi yang berlutut di depan tanah Menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan Royal Beastling Dia menanamkan energi sejati ke dalam Yu Beastling dengan tangan kanannya Dan dia bisa segera merasakan aura di dalamnya Ini adalah senjata ajaib Hati Fang Yu tergerak Aum, monster-monster di bawah Seolah tiba-tiba terbangun Mengangkat kepala mereka Mengeluarkan raungan Mata mereka penuh cahaya merah Mematikan Dan masing-masing penuh aura ganas yang akan menelan lawan hidup-hidup Untuk sementara waktu Puluhan ribu monster-monster tingkat tinggi melepaskan aura pembunuh yang mengerikan pada saat yang sama Kekuatan mereka luar biasa Bahkan teratai merah yang berdiri di sampingnya mengubah wajahnya Tetapi pada saat ini Hati Fang Yu tergerak Royal Beastling di tangannya berubah menjadi cahaya kuning lembut Si, suara aneh datang dari Royal Beast Order Setelah mendengar suara ini Monster di bawah terkejut Dan lampu merah di mata mereka memudar Niat membunuh yang mengerikan itu hilang hanya dalam beberapa detik Ribuan monster tiba-tiba kembali ke keadaan damai dan tenteram Mata Fang Yu berkilat kaget Dan dia menatap token coklat di tangannya Sisi depan dan belakang diukir dengan karakter yang tidak terbaca Anda dapat mengontrol begitu banyak monster pada saat yang sama Bagaimana token ini dibuat Namun, masalah seperti ini jelas tidak dipahami Fang Yu tidak berpikir terlalu dalam Dan pikirannya bergerak lagi Yubis membuat kilatan cahaya Monster-monster yang berkumpul di depan Ola segera berpencar Fang Yu memasukkan Royal Beast Order ke dalam saku celananya Menoleh untuk melihat Hong Lian Dan berkata, ayo pergi Petik 2 titik 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 Apakah ini akan hilang? Guren bertanya Kalau tidak, apalagi yang ingin kamu lakukan Di sini dingin dan bersalju Tidak ada yang bisa dikunjungi, kan? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata Jika kamu ingin menjelajahi rahasia ujung utara Kamu harus mengubah waktu Ini rahasianya Terlalu banyak Aku tidak punya waktu untuk menjelajah untuk saat ini Kembalilah ketika kamu punya waktu Hmm, Guren mengangguk Maka keduanya bangkit kembali dan terbang ke arah mereka datang Saat terbang ke puncak gunung Fang Yu menoleh dan melirik lokasi Ola utama Dia melihat keinginan tuannya Sampai saat ini, dia merasa agak tidak nyata Namun, keinginan Dao Tian benar-benar muncul di depan matanya Dan Fang Yu ingat semua kata-kata yang diucapkan Dao Tian Meskipun dia tidak memahami sebagian besar dari mereka gelombang www.novelringan.com gelombang Dia tahu bahwa Dao Tian tidak akan pernah menipunya Kata-kata yang belum dimengerti itu pasti akan dipahami nantinya Namun, Fang Yu masih merasa sedikit ilusi Orang yang tak terkatakan itu sebenarnya membiarkan tuannya tinggal dan memberinya perintah binatang buas ini Apa orang yang tak terkatakan itu? Kapan guru bertemu orang ini dan meninggalkan surat wasiat seperti itu? Dan menurut guru, ras alien yang pulih hanyalah bagian dari musuh Fang Yu Bahkan musuh yang lebih kuat belum muncul Musuh yang ditemui Fang Yu sekarang Biksu manusia telah mencapai alam Yin Yang Dan ras asing juga mendekati level ini tanpa batas Musuh yang lebih kuat, mengacu pada adanya puncak masa kesengsaraan Namun, selama lebih dari 2000 tahun Fang Yu mampu membunuh anjing tua Hongyin yang telah melewati puncak masa kesengsaraan hanya dengan pedang Dao Surgawi Kalau hanya level ini, tidak bisa dianggap ancaman, bukan Tapi naik lagi setelah bencana Itulah peri, selama Fang Yu ada di bumi, bagaimana dia bisa terkena tingkat keberadaan ini? Apakah guru mengisyaratkan bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk menjadi abadi di masa depan? Fang Yu berpikir, hal ini tentu saja mungkin terjadi, meski peluangnya hanya satu dalam satu miliar Tapi memikirkan basis budidaya selama periode pemurnian Qi Fang Yu masih merasa putus asa untuk naik Musuh yang disebutkan oleh tuannya kemungkinan besar adalah musuh di bumi Mata Fang Yu berkedip dan berkata dalam hatinya Mengenai tingkat keberadaannya, saya akan mengetahuinya nanti Ketika Fang Yu dan Hong Lian terbang dengan cepat menjauh dari bagian terdalam dari Far North Mereka tidak akan menyangka bahwa dalam waktu yang tampaknya singkat mereka memasuki Far North Dunia luar telah mengalami perubahan yang mengejutkan Pusat Ibu Kota Utara, Aula Asosiasi Budo Hua Iksu duduk di ruang kerja, sedikit memiringkan kepalanya, ekspresinya jelek Wajahnya tampak lebih tua Zheng Zhe berdiri di depan meja dengan kepala tertunduk, wajahnya pucat Tak satu pun dari mereka berbicara, dan ruang belajar sangat sunyi Guru, kita harus mengambil keputusan secepat mungkin Mereka tidak akan memberi kita waktu tambahan lagi Setelah hening lama, Zheng Zhe berkata dengan suara pelan Hua Iksu bersandar di kursi dan menghela nafas Zheng Zhe memandang Hua Iksu dan ingin berbicara Tetapi pada akhirnya dia menutup mulutnya lagi Dia telah mengikuti Hua Iksu selama bertahun-tahun Mengetahui bahwa tidak ada ruang untuk pasir di mata Hua Iksu Apalagi menyetujui permintaan ini Namun kenyataannya sangat kejam Jika Hua Iksu tidak menyetujui permintaan orang-orang itu Maka nyawa seluruh anggota asosiasi seni bela diri akan sangat terancam Ini bukanlah pertanyaan pilihan ganda yang sederhana Sekali Anda salah memilih pertanyaan, harga yang harus dibayar cukup mahal Tapi itu soal pilihan ganda, tapi nyatanya tidak ada pilihan Tidak peduli dari sudut pandang mana, Hua Iksu hanya dapat menyetujui persyaratan mereka Tidak ada cara lain Kapan mereka akan datang? Hua Iksu mengangkat matanya, menatap Zheng Zhe, dan bertanya Besok, besok mereka akan datang ke awal Zheng Zhe berkata dengan bibir kering Jika guru tidak setuju, mereka akan membunuh mereka Hua Iksu menunduk, tangan kanannya yang keriput mengetuk desktop dengan lembut Zheng Zhe tidak berbicara Saat ini, suasana di ruang kerja sangat menyedihkan sehingga sulit bernapas Setelah beberapa menit, Hua Iksu mengangkat kepalanya Memandang Zheng Zhe, dan berkata Saya menjanjikan permintaan mereka, tetapi pada saat yang sama Saya akan meninggalkan asosiasi Budo Anda akan mengambil alih asosiasi Budo Ekspresi Zheng Zhe berubah, dan dia berkata dengan cemas Guru, ini Saya tidak bisa bekerja untuk mereka, inilah keuntungan saya Hua Iksu berkata dengan sungguh-sungguh Guru, jika kamu meninggalkan jabatanmu Mereka pasti akan melakukan sesuatu padamu Monster-monster ini sama sekali tidak masuk akal Kata Zheng Zhe penuh semangat dengan keringat dingin di dahinya Dalam enam bulan terakhir, Zheng Zhe tidak hanya mendengarnya Tetapi juga melihat terlalu banyak contoh Monster-monster itu sangat kejam dan menuntut kepatuhan mutlak Biarpun ada sedikit pemberontakan, mereka akan langsung dibunuh Zheng Zhe tahu bahwa gurunya sangat kuat Tapi, jumlah lawannya terlalu banyak Selama periode waktu ini, berapa banyak orang suci yang kuat yang mati di tangan monster ini Mereka sekarang membunuh ayam dan monyet, membantai kelompok besar untuk menghalangi biksu lainnya Lagi pula Zheng Zhe tidak ingin gurunya menjadi salah satu dari mereka Oleh karena itu, dia harus menemukan cara untuk mengubah keputusan Hua Iksu Guru, mari kita tunggu sebentar, mungkin Tuan Fang akan segera kembali Kita tunggu Sebentar, kata Zheng Zhe, nadanya bergetar Saudara Fang, mata Hua Iksu sedikit berkedip Fang Yu telah hilang selama hampir setahun Selama tahun ini, Fang Yu tidak dapat dihubungi bagaimanapun caranya Dan juga sepanjang tahun ini, terjadi insiden besar Setelah auranya pulih, dunia seni bela diri di musim panas pun berkembang pesat Ada pelaku kejahatan yang muncul di berbagai daerah setiap hari Melirik tiga peringkat utama di permainan langit Dan setiap kali peringkat diubah dapat menimbulkan sensasi Ini sepertinya era terbaik, masa kejayaan yang belum pernah terjadi dalam sejarah Banyak biksu memikirkan tentang pembukaan jalan Cheng Sian Dan suatu hari mereka akan naik ke gerbang peri Dan pemandangan itu akan dikenang dalam sejarah Namun, tidak ada yang mengira bahwa krisis teror ekstrim akan terjadi secara diam-diam Sekitar tiga bulan setelah Fang Yu menghilang Segala jenis ras alien mulai bermunculan di berbagai daerah Pada awalnya, ras alien yang muncul di pandangan manusia ini tidaklah kuat Jumlahnya tidak banyak dan mereka tidak memiliki kecerdasan Pada saat itu, banyak biksu yang menganggap ras alien ini sebagai monster biasa Dan tidak menganggap mereka sebagai ancaman besar Oleh karena itu, para biksu di semua wilayah besar tidak menganggap serius kelompok ras alien ini Atau berpikir untuk menangani mereka secara khusus Namun hanya setelah satu bulan pengembangan Jumlah ras alien tiba-tiba meningkat dan anomali besar muncul di mana-mana Gempa di wilayah pedalaman, tsunami di wilayah pesisir Jenis dan jumlah alien di semua wilayah utama bertambah secara eksplosif Ras alien yang muncul saat ini mulai memiliki kebijaksanaan Mereka memiliki IQ yang sangat tinggi dan sekaligus sangat kuat Beberapa ras alien dengan sifat kejam langsung memulai pembantaiannya Saat ini, para biksu di berbagai daerah menyadari bahwa krisis akan datang Namun, sudah terlambat untuk bereaksi saat ini Kebanyakan ras alien telah terbangun sepenuhnya dan mereka sangat kuat Pada saat ini, para biksu di berbagai wilayah mulai bersatu dan berperang melawan ras alien tersebut Namun, bahkan setelah peremajaan aura, kekuatan dunia seni bela diri di seluruh wilayah telah meningkat beberapa kali lipat Dan masih mustahil untuk melawan ras alien yang tak terduga ini Jumlahnya terlalu banyak Terkadang suatu kelompok etnis hancur dan muncullah kelompok etnis baru yang lebih kuat Aliran yang stabil, tidak pernah mati Lambat laun, wilayah-wilayah utama mulai runtuh, dan semua biksu merasa takut Karena alien terlalu kuat dan metode pembunuhannya sangat brutal Putus asa, putus asa Jumlah alien bertambah setiap hari Dalam waktu hampir setengah tahun, para biksu yang bangkit dalam perlawanan di berbagai daerah Setidaknya lebih dari separuh dari mereka meninggal Dan sisanya kehilangan kemampuan untuk melawan dan hanya bisa tunduk di bawah ras asing dan dirawat sebagai budak Adapun para biksu pemberani lainnya, mereka langsung berlindung pada bawahan ras alien besar untuk melayani mereka Dalam situasi ini, Beidu sebagai wilayah dengan warisan pencak silat terkuat selalu mendukungnya Dalam menghadapi invasi ras asing, kekuatan dunia seni bela diri ibu kota utara bersatu dan melawan dengan keras kepala Hampir tidak dapat mempertahankannya sampai sekarang Namun, ketika wilayah lain pada dasarnya diduduki, perlawanan ibu kota utara menjadi sangat lemah Tantangan terakhir yang menghancurkan Unta adalah pengkhianatan baru-baru ini yang dipimpin oleh keluarga Ki di ibu kota utara Keluarga Ki memimpin, dan keluarga serta sekte lain yang sudah sangat ketakutan juga berbalik dan berlindung di ras lain Para biksu teratas lainnya yang masih melawan menderita karena musuh korbannya Sangat besar Kemudian, ketika tidak ada jalan lain, mereka menyerah satu per satu Mati atau menyerah Ini sebenarnya bukan pilihan, tidak ada yang mau mati Akibatnya, dunia seni bela diri ibu kota utara kalah telak Setelah kelompok alien menaklukkan semua kekuatan besar, perhatian mereka beralih ke asosiasi seni bela diri Kekuatan yang membuat mereka sangat menderita Hari ini, ini adalah kedua kalinya ras asing menyebarkan berita tersebut Besok gelombang www.novelringan.com gelombang mereka akan datang langsung ke pintu dan berbicara langsung dengan Hoek Su Jika Anda masih tidak setuju, akhirnya akan menyedihkan Kemarin Lusa, keluarga Liu di ibu kota utara adalah contohnya Seluruh keluarga dibantai dan darah menodai seluruh keluarga menjadi merah Guru, atau kamu bisa melarikan diri, kata Zheng Zhe dengan wajah pucat sambil menatap Hoek Su Dengan kekuatanmu, Guru, jika kamu ingin melarikan diri, kelompok alien ini mungkin tidak dapat membantumu Situasi keseluruhan sudah ditentukan, kemana lagi kita bisa melarikan diri Hoek Su menghela nafas, dengan ekspresi sedih dan marah, dan berkata Saat ini ras asing ada di seluruh dunia, dan semua wilayah utama ditempati oleh ras asing yang berbeda Tidak semua ras alien ini adalah satu, kamu bisa melarikan diri ke pegunungan dan bersembunyi Kamu juga bisa menyelamatkan hidupmu, kata Zheng Zhe Hoek Su terdiam beberapa saat, berdiri, berjalan perlahan ke sisi jendela, dan melihat keluar Entah kapan dimulainya, langit di ibu kota utara selalu kelabu, tapi tidak turun hujan Langit seperti ini menambah depresi dan ketakutan di hati orang-orang Di jalanan yang makmur di masa lalu, bahkan orang pun tidak terlihat sekarang Setelah sejumlah besar ras alien terbangun, baik dunia sekuler maupun dunia seni bela diri, semuanya terdiam Terutama dunia sekuler, bahkan biksu pun diperlakukan sebagai budak, apalagi manusia yang tidak pernah berlatih Di hadapan ras alien, manusia lebih buruk dari semut Ras alien yang berjalan di jalan, yang tidak enak dipandang akan membunuh banyak manusia Hal serupa telah terjadi berkali-kali dalam enam bulan terakhir Guru, Tuan Fang, pasti akan kembali Zheng Zhe melihat ke belakang Hua Iksu dan berkata, saat dia kembali, kita pasti bisa melakukan serangan balik Hua Iksu melihat keluar jendela, sebelum menoleh untuk melihat Zheng Zhe untuk waktu yang lama Dan berkata dengan tenang, besok saya akan menunggu kedatangan mereka di lobi Pada saat yang sama, intiplah ke langit Biro pengintip langit saat ini diselimuti bayangan Baikonggu menghilang 10 bulan lalu, ketika ras alien mulai bermunculan di wilayah utama Setelah dia menghilang, Wei Tianju diambil alih oleh Wei Namun, tidak butuh waktu lama Alien mulai menyerang seluruh wilayah besar Dan baru dua bulan lalu, ras alien langsung menghantam gerbang Biro Gutian Da Wei dan anggota Biro pengintip surga lainnya tidak memiliki perlawanan di depan kelompok alien ini dan hanya bisa menyerah Oleh karena itu, Jing Tianju hari ini telah melakukan banyak hal untuk alien Saat ini, Wei Zheng sedang berlutut di depan lobi salah satu halaman dalam Di depannya, duduklah makhluk asing dengan tubuh mirip manusia Kulitnya berwarna ungu kebiruan, kepalanya seperti burung, parunya runcing sangat panjang Dan di punggungnya terdapat sepasang sayap yang beraneka warna Inilah ras alien utama yang menyerbu ibu kota utara kali ini Mereka menyebut diri mereka Sky Falcon Dan duduk di depan Wei Wei, klan Sky Falcon, jenderal kulit hitam Salah satu dari empat jenderal besar di bawah klan Sky Falcon King dari klan Sky Falcon, sangatlah kuat Dalam pertempuran melawan Xiao Dongshan sebulan yang lalu Jenderal kulit hitam melukai para Yuan San Kuan yang menduduki Peringkat ketiga dalam daftar suci pada saat itu Dan menjadi titik balik yang penting Sejak itu, dunia seni bela diri di ibu kota utara telah hancur dan tidak memiliki kemampuan bertarung Saat ini, ada dua baris makhluk Sky Falcon berdiri di kedua sisi lobi Penampilan mereka mirip dengan jenderal hitam Namun ukurannya sedikit lebih kecil dan memiliki bintik berbeda di sayapnya Tuan Hitam, kami telah berusaha mencari keberadaan Fang Yu Dan kami juga mencari alamatnya Tetapi untuk saat ini belum ada petunjuk Dahi Dawei menempel erat ke tanah Tubuh gemuknya gemetar tak henti-hentinya, kata Heiji yang tidak berbicara Dan sepasang mata ramping menunjukkan cahaya dingin yang berbahaya seperti ular berbisa Kamu tidak mencoba yang terbaik Mulut tajam Heiji yang terbuka sedikit dan dia mengeluarkan suara pelan Begitu dia mengatakan ini, suasana di sekitarnya tiba-tiba turun hingga titik beku Hei, Tuan Hei, saya telah benar-benar mencoba yang terbaik Saya telah mencoba yang terbaik, tetapi mereka bersembunyi terlalu dalam Kami benar-benar tidak tahu Dawei buru-buru mengangkat kepalanya dan menjelaskan dengan wajah pucat Namun, saat ini, jenderal kulit hitam itu mengangkat tangan kanannya Dikatakan sebagai tangan kanan, tetapi sebenarnya itu adalah kaki kanan yang hanya memiliki tiga kaki Cakarnya terayun ringan di udara Retakan, Dawei, yang sedang berlutut di depannya Lengan kanannya patah dari bahunya Wow, darah hangat keluar seperti keran Apa? Dawei menjerit, memegangi patahan bahu kanannya Seluruh tubuhnya bergerak-gerak Heiji yang berdiri dan berjalan perlahan menuju Dawei Tingginya dua meter, berjalan ke tubuh Dawei Dan menatap Dawei dengan saksama Tolong, tolong beri aku jalan hidup Dawei menangis dan memohon ampun Tubuhnya bergerak-gerak, dan aliran darah terus mengalir Kehilangan darahnya begitu cepat sehingga dia harus mati dalam hitungan menit Kapan aku bisa mengetahui keberadaan Fang Yu dan wadah di rumahnya? Aku ingin jawaban yang akurat Heiji yang berkata tanpa sedikitpun emosi di nadanya Satu, satu bulan Satu bulan Tuan Hitam, beri aku satu bulan Wajah Dawei pucat dan dia berkata dengan keras Retakan Namun, saat dia selesai berbicara, bahu kirinya patah lagi Kedua lengannya jatuh ke tanah, darah mengalir melintasi retakan Ah, Dawei jatuh ke tanah, berguling kesakitan Satu bulan terlalu lama, saya tidak punya kesabaran Heiji yang berkata dengan ringan Satu, seminggu Suara Dawei menjadi sangat lemah Tapi saat dia mengatakan ini, mata Heiji yang tiba-tiba bersinar Desir, di tempat bahu Wei patah, pendarahan tiba-tiba berhenti dan rasa sakitnya hilang Ini adalah kesempatan terakhir Anda Jenderal kulit hitam memandang Dawei dengan merendahkan, dan berkata Seminggu kemudian, jika saya belum menerima petunjuk yang relevan, atau menerima petunjuk palsu Anda masih bisa melihat sekilas ke langit Semua ras manusia lainnya harus mati Petik dua titik 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 Ya, Dawei memandang jenderal kulit hitam itu dengan ketakutan, dan menjawab dengan suara gemetar Keluar, kata Heiji yang Setelah berbicara, ia berbalik dan berjalan menuju kursi depan Dawei dengan enggan berdiri, melihat kedua lengannya di tanah, hanya merasa kakinya lemah, dan dia lemah sebelum mencapai pintu Tapi dia mengertakkan gigi dan nyaris tidak merangkak keluar pintu Saat ini, terdengar suara, caking, yang keras di lobi Dawei tahu bahwa ini adalah tawa para Sky Falcons Makhluk Sky Falcon di kedua sisi menertawakannya Namun, Dawei sudah lama terbiasa dengan tingkat penghinaan seperti ini Pada periode ini, sangat sulit menyelamatkan nyawa Mengenai martabat, tidak masalah sama sekali Di tengah tawa yang tidak menyenangkan, Dawei meninggalkan halaman dengan susah payah Hei akan duduk kembali di posisinya dan mengangkat tangan kanannya Tawa di lobi tiba-tiba berhenti Bagaimana kabar asosiasi budo? Heiji yang bertanya sambil menoleh untuk melihat bawahan pertama di sebelah kiri Dikatakan bahwa saya belum melepaskannya Tuan Baiji yang akan pergi sendiri besok Jika dia tidak menyerah, dia harus melakukannya Bawahan itu keluar dan menjawab Bukankah itu hanya seorang biksu manusia tua yang terluka parah dan masuk dalam lima besar daftar suci? Mengapa jenderal kulit putih begitu menunda-nunda? Jenderal kulit hitam berkata dengan dingin Jika raja melepaskanku, dia pasti sudah membiarkan asosiasi seni bela diri berlutut dan menyerah Bawahan di lobi mengetahui bahwa hubungan antara jenderal kulit hitam dan jenderal kulit putih sangat buruk Dan mereka tidak berani mengatakan apapun saat ini Petik 2 titik 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 Baru-baru ini, buah suci yang muncul di Dongdu jatuh ke tangan siapa? Hei Jiang bertanya lagi setelah berbalik Kudengar, diakuisisi oleh klan hantu air dari dinasti Shanghai Bawahan itu menjawab lagi Jenderal kulit hitam itu mendengus dingin Dan berkata, suku hantu air di suku belaka bisa mendapatkan buah suci terlebih dahulu Bagaimanapun, Dongdu telah diduduki bersama oleh tiga klan di bawah dinasti Shanghai Sulit bagi buah suci untuk tidak jatuh ke tangan ketiga klan ini Jawab bawahan itu Masalah ini, apakah raja tahu? Hei Jiang bertanya Raja sudah mendengarnya, tapi dia belum menerima instruksi apapun Kata bawahan itu lagi Mata Hei Jiang bersinar dingin Dan dia berhenti berbicara Titik 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 Di sebelah barat ibu kota utara Kota ini adalah penjara Tempat ini, awalnya merupakan sel yang dibangun oleh aliansi benar ribuan tahun yang lalu Telah lama ditinggalkan Namun saat ini, penjara ini menampung hampir seratus biksu Para biksu ini adalah orang-orang kuat dari semua kekuatan besar yang kalah dalam pertempuran melawan Sky Falcon Saat ini, jeritan di penjara satu demi satu menyedihkan Kelompok beku ini, meskipun mereka dipenjarakan, masih menderita siksaan yang paling berat Di leher mereka ada cincin kuningan mirip kerah Energi yang dilepaskan oleh cincin tembaga ini seperti serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya menggigit daging dan menyakitkan Hampir seribu biksu dipenjarakan di sini Banyak biksu yang tidak dapat menahan rasa sakit seperti ini Jadi mereka memohon belas kasihan gelombang www.novelringan.com gelombang Sehingga mereka menerima kutukan garis keturunan dan menjadi anggota ras alien Namun, terdapat kurang dari seratus biksu di penjara tersebut Namun mereka masih melawan dengan keras kepala dan tidak mau menyerah Mereka tahu betul bahwa begitu mereka menerima kutukan garis keturunan Mereka tidak akan pernah berdiri selamanya Akan selalu terukir kep ras asing dan menjadi budak anjing asing Namun seiring berjalannya waktu Bahkan para beku yang pada awalnya bertekad seperti batu Setelah melalui penyiksaan yang panjang dan tak berhari-hari Lambat laun terguncang dan akhirnya harus menerima kenyataan Mereka tidak melihat adanya harapan Jika Anda terus melakukannya, Anda hanya akan menanggung lebih banyak rasa sakit tanpa hasil Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka Dunia saat ini telah ditempati oleh alien Sekalipun tidak ada klan Sky Falcon, akan ada kelompok lain yang datang Mereka masih harus terus menderita Di sel terdalam bos, dua orang ditahan Keduanya tua dan muda, namun tubuh mereka penuh luka dan noda darah Itu adalah Hyuan Sankuan dan Murongjian Sepasang guru dan murid ini Sejak sebulan yang lalu, setelah kekalahan dalam pertempuran di Xiaodongshan Mereka ditangkap di penjara ini dan tidak pernah keluar Pada saat ini, Murongjian terbaring di tanah Tubuhnya bergerak-gerak, mengeluarkan suara yang menyakitkan Hyuan Sankuan masih belum dicukur Tapi wajahnya tampak tua dibandingkan tahun lalu Dan janggutnya sedikit pucat Dia menatap Murongjian dengan mata yang tak tertahankan Magang, jika kamu tidak dapat mendukungnya, kamu menyerah Hyuan Sankuan mengertakkan gigi dan berkata Wajah Murongjian seperti kertas putih Tubuhnya masih gemetar Dan dia menjawab dengan susah payah Tuan, Anda tidak menyerah dan saya tidak akan pernah menyerah Saya akan maju dan mundur bersama Anda Petik 2 titik 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 Jika kamu terus seperti ini, cepat atau lambat kamu tidak akan bisa menahannya Hyuan Sankuan berkata dengan mata memerah Itu hanya kematian Murongjian mengertakkan gigi Hyuan Sankuan menatap wajah Murongjian yang tidak berdarah dan luka di tubuhnya dengan rasa sakit di matanya Namun setelah beberapa saat, matanya menjadi bertekad Untuk menyelamatkan nyawa Murongjian, dia hanya bisa membuat pilihan itu Titik 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 Distrik Pusat Beidu 0101 Tempat ini awalnya adalah sebuah rumah besar, tapi sekarang berubah menjadi tempat terbuka Di ruang terbuka, masih ada sekelompok makhluk asing yang ditempatkan Itu adalah makhluk dari klan Sky Falcon Mereka berpatroli di ruang terbuka, sepertinya mencari petunjuk Namun, area ini hanyalah sebuah lahan terbuka Titik 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 Sister Win Chaim, berapa lama kita bisa bertahan? Ye Seng Sui melihat gambar yang disajikan oleh Little Win Chaim Wajah cantiknya penuh kekhawatiran Xiao Feng Chaim sangat optimis, dan berkata, ini akan bertahan lama Lingkaran sihir yang saya buat bukan hanya teknik membutakan Ini adalah teknik spasial Artinya, apakah kita sekarang berada di ruang lain? Valet mengerutkan kening dan bertanya Tidak, monster mereka ada di ruang lain, dan kita sebenarnya masih di tempat semula Xiao Feng Chaim berkata dengan tangan terlipat Apa? Valet dan Ye Seng Sui sama-sama tampak bingung Tidak mengerti Huh, inilah kekuatan Little Win Chaim Jika tuannya kembali, dia harus memujiku He hei, kata Little Win Chaim bangga Saudara Fang Yu, kapan dia akan kembali? Xiao Xinan bertanya dengan suara rendah, berbaring di atas meja, menggoda skater Setelah mendengar pertanyaan ini, ekspresi Ye Seng Sui dan Valet berubah Terakhir kali mereka melihat Fang Yu adalah setahun yang lalu Sepanjang tahun ini, terlalu banyak hal yang terjadi Jika bukan karena angin kecil yang membentuk lingkaran ini, seluruh rumah akan diserang oleh alien yang menakutkan Segalanya berjalan begitu cepat sehingga mereka kehilangan kontak dengan banyak orang Misalnya, Su Chang Ge, Xiao Ling yang sebelumnya berada di mansion, dan keluarga Lin Sekarang dunia luar pasti sangat berbahaya dan berbahaya Ye Seng Sui ingin mengundang semua orang yang ramah ini untuk berlindung di mansion Namun, tidak ada cara untuk menghubungi orang-orang ini Kini, kehidupan orang-orang tersebut tidak menentu Terlebih lagi, baru-baru ini, sekelompok ras alien datang langsung ke pintu dan berkeliaran di ruang terbuka asli mansion Sepertinya ingin menemukan mereka Hal ini membuat orang-orang di dalam mansion, kecuali lonceng angin kecil dan binatang buas, merasakan tekanan yang besar Oh, saudari-saudari, jangan khawatir, kalian harus percaya pada kemampuanku Mereka kelihatannya tidak terlalu pintar, dan mereka pasti tidak akan bisa menemukan celah Xiao Feng Ling berkata bahwa wajah ketiga wanita di sekitar mereka tidak cantik, jadi dia berkata dengan lega Yakinlah, jika mereka menemukan pintunya, saya akan keluar untuk bertarung Saat ini, Bayran datang dari belakang Setelah satu tahun mundur, kibiru di tubuhnya telah hilang sepenuhnya Di saat yang sama, karena auranya yang melimpah, budidayanya masih meningkat Sekarang dia belum tua, tetapi budidayanya telah mencapai tahap tengah bencana, dalam kondisi in yang Tentu saja Anda harus mempelajarinya dengan cermat, ini benar-benar penghargaan dari Bayi Wuya Jika bukan karena Bayi Wuya yang memaksanya menyebarkan Gong untuk segera meningkatkan basis kultifasinya Dengan bakatnya, bahkan jika energi spiritualnya dipulihkan, tidak akan mungkin untuk menembus masa kesengsaraan Xiao Bai, jangan agresif, kata Xiao Feng Chaim, monster-monster ini luar biasa Jika mereka benar-benar menemukan kita, saya akan pergi berperang, dan saya tidak akan ragu-ragu Bai Ran berkata dengan tegas, mengenai sifat Bai Ran yang lurus dan seperti kayu Semua orang yang hadir sudah terbiasa dan tidak banyak bicara Kenapa ini tiba-tiba, Ye Seng Sui menghela nafas ringan, penuh kesedihan, dan berkata Saya sangat khawatir tentang Leng Yun di Huai Bei, dan orang lain di luar Saya mendengar bahwa ras alien telah menduduki seluruh wilayah Saya harap mereka akan baik-baik saja Xiao Xinan tidak berbicara, tetapi wajahnya juga sangat pucat saat ini Dia juga takut akan kecelakaan dengan keluarganya di Huai Bei, terutama saudara laki-lakinya Xiao Suan Tapi dia tidak memberitahu orang lain tentang kekhawatirannya, dan dia tidak ingin menambah kekhawatiran dan kesedihan pada orang lain Hanya di malam hari, dia akan berbicara dengan Sky Eater dengan suara rendah Meskipun Sky Eater tidak dapat berbicara, setidaknya dia adalah pembicara yang baik Titik-titik-titik, Fang Yu dan Hong Lian buru-buru meninggalkan bagian terdalam di ujung utara Mereka awalnya ingin kembali ke ibu kota utara langsung melalui portal, tetapi ketika mereka melakukannya, mereka menemukan hambatan Tampaknya ada kekuatan jauh di utara, mencegah Fang Yu membangun terowongan luar angkasa yang stabil Sekalipun Anda mengontrol hukum ruang angkasa, Anda tidak dapat melakukannya Kekuatan itu dengan mudah memutar terowongan luar angkasa Portal seperti itu, jika Anda memasukinya, Anda tidak tahu kemana ia akan diteleportasi Ada terlalu banyak rahasia di kedalaman ujung utara, dan Fang Yu tidak dapat memecahkan masalahnya Jadi dia menggunakan cara paling langsung untuk terbang dengan energi sejati, jauh dari kedalaman ujung utara Sekitar dua jam, Fang Yu dan Hong Lian bergegas keluar dari perbatasan Kamu seharusnya bisa menggunakan portal itu sekarang, kata Fang Yu Tapi saat ini, Fang Yu mengerutkan kening Setelah meninggalkan kedalaman jauh di utara, dia bisa merasakan gelombang nafas Fluktuasinya jelas, namun signifikansinya tidak diketahui Sepertinya ada sesuatu yang salah Gulian mengerutkan kening Namun, meski aku bisa merasakan ada sesuatu yang salah, aku tidak bisa menjelaskan penyebabnya Sepertinya ada perubahan dalam hukum waktu Mata Fang Yu sedikit berkedip saat dia berpikir sendiri Dia bisa merasakannya secara samar, tapi dia tidak tahu persis apa yang terjadi Lupakan saja, ayo kembali ke Beidu dulu Fang Yu berkata pada teratai merah di sampingnya Ya, jawab Guren Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan membuka portal Keduanya memasuki portal satu demi satu Selanjutnya portal ditutup Namun, pada saat ini, pusaran transparan tiba-tiba muncul di lokasi portal aslinya Yang menghilang setelah beberapa detik Titik-titik-titik Setelah Fang Yu dan Hong Lian memasuki portal Mereka langsung merasakan ada yang tidak beres Kekuatan itu muncul lagi Dengan paksa memutar arah terowongan luar angkasa Fang Yu awalnya diposisikan sebagai Beidu No 101 Namun, karena distorsi terowongan luar angkasa Ketika dia dan Hong Lian bergegas keluar Mereka menemukan diri mereka berada di jalan Ada keheningan di sekitar Bahkan bayangan orang pun tidak terlihat Fang Yu mengerutkan kening dan berjalan ke depan Gu Ren mengikuti Keduanya berjalan agak jauh ke depan Dan Fang Yu melihat tanda jalan Mereka masih berada di ibu kota utara Hanya saja bukan di kawasan tengah Beidu Melainkan di bagian timur Beidu Dekat gunung Xiaodong Mengapa tidak ada satu sosok pun? Dulu, seharusnya ada banyak talenta mobil dan jalan raya di tempat-tempat ini Fang Yu berkata dalam hatinya Saat berpikir seperti ini gelombang www.novelringan.com Gelombang Fang Yu masih berjalan ke depan Di depannya adalah daerah pegunungan Xiaodongshan Sekarang Anda sudah di sini Pergilah ke gerbang bayangan tempat Su Changge berada Dan tanyakan apa yang terjadi Fang Yu menendang kakinya Dan sosoknya melompat lagi Gu Ren tidak banyak bicara Dan mengikuti dari belakang dengan diam Keduanya memasuki Xiaodongshan bersama-sama Namun, mereka melihat pemandangan yang menakjubkan Melihat ke bawah dari udara Mereka menemukan bahwa beberapa orang juga tidak terlihat di beberapa sekte Sebaliknya mereka Noda darah di seluruh tanah Dan sisa-sisa yang menyedihkan Pada akhirnya apa yang terjadi? Fang Yu mengerutkan kening Dengan firasat yang tidak diketahui di dalam hatinya Kemudian, mereka melewati kawasan paling tragis Di area ini, darah dan mayat semuanya terlihat Setidaknya 200 Mayat-mayat ini, mengenakan kostum berbeda Jelas berasal dari sekte yang berbeda Namun, nasib mereka sama Sangat tragis dan mati Meski lewat tinggi di langit Bau amis masih bisa tercium Hong Lian memandang Fang Yu Tapi Fang Yu tidak mengucapkan sepatah katapun Area ini tidak jauh dari shadow gate tempat Su Changge berada Su Changge, mungkinkah terjadi sesuatu? Titik-titik-titik Pada saat ini, gerbang bayangan sunyi Su Changge dan hampir 100 murid semuanya berlutut di tanah Tidak bergerak Di depan mereka, berdiri 20 monster besar bermulut lancip Dengan sayap berbintik Itu adalah makhluk dari klan Sky Falcon Terima kutukan garis keturunan dan serahkan pada Sky Falcons Atau, mati Makhluk klan Sky Falcon yang berdiri di depan membuka mulutnya yang tajam dan mengeluarkan suara dingin Su Changge, yang sedang berlutut di tanah, pucat, tapi matanya penuh kebencian Mantan kepala gerbang bayangan, Lu Hong, dan pamannya, tewas dalam perang terakhir Su Changge juga berpartisipasi dalam pertempuran itu, tapi untungnya menyelamatkan nyawanya Tapi saat ini, dia lebih baik mati Dia tahu apa konsekuensinya setelah menerima kutukan garis keturunan Itu pada dasarnya berarti, menyerahkan segala sesuatu tentang ras manusia dan menjadi anjing pelarian ras alien Bahkan, bahkan bukan anjing yang berlari Selama setahun terakhir, Su Changge telah melihat terlalu banyak adegan tragis Bahkan bagi orang yang sudah menyerah pada ras asing, hidup dan mati tidak lebih dari suka dan duka ras asing Senang, hidup saja dua hari lagi Ada yang tidak enak dipandang, terbunuh di tempat Menghadapi ras alien, kehidupan manusia sama tajamnya dengan kertas, tidak sebaik anjing Tapi dunia seni bela diri saat ini, bahkan ibu kota utara telah dikalahkan, dan tidak ada perlawanan Aku akan memberimu waktu 5 detik untuk mempertimbangkannya Kata makhluk klan Sky Falcon Su Changge gemetar, mengepalkan tinjunya Dia lebih baik mati daripada menjadi anggota ras asing Tapi sekarang, jika dia memimpin dalam melakukan ini Dengan kebrutalan ras alien ini, para murid di belakang Saya khawatir mereka tidak akan selamat Su Changge bisa mati, tapi dia tidak bisa menyakiti murid lain yang ingin bertahan hidup Waktu sudah berakhir, kata makhluk klan Sky Falcon lagi Kami bersedia, kami bersedia menerima penyerahan Saat ini, sudah banyak murid pintu bayangan yang berteriak di belakang Namun, makhluk dari klan, Sky Falcon mengabaikan orang-orang ini, tetapi menatap lurus ke arah Su Changge Di depannya, hampir 100 orang di depannya adalah semut Tidak peduli dengan suara lain, hanya butuh sikap pemimpin kelompok semut ini Jika pemimpin sekelompok semut mau menyerah, maka semua bisa hidup sementara Selama pemimpinnya tidak mau, maka sekelompok semut akan terinjak-injak sampai mati Ini adalah strategi Sky Falcons Makhluk dari klan Sky Falcon menatap Su Changge Su Changge merasakan cahaya dingin yang menggigit Paman Su, jangan ragu, selamatkan kami Teriakan murid itu datang dari belakang Wajah Su Changge pucat, dia mengangkat kepalanya dan melihat makhluk klan Sky Falcon di depannya Saya iya, Su Changge mengertakkan gigi dan berkata Yah, benar, aku akan menaklukkan sekte lain Kembalilah dan ingatlah untuk melapor Makhluk dari klan Sky Falcon ini mengulurkan kakinya dan menepuk kepala Su Changge Seolah-olah sedang menyentuh binatang Su Changge tidak berekspresi Beri mereka kutukan darah Setelah selesai berbicara, makhluk klan Elang yang jelas merupakan pemimpinnya berbalik dan berjalan kembali Lebih dari selusin makhluk Elang Langit di belakang maju ke depan Jika kamu ingin hidup, kamu harus bersumpah setia kepada Sky Falcons dan klan kuno Siapapun yang memiliki niat berbeda akan dibunuh di tempat Makhluk Sky Falcon berkata dengan dingin Setelah berbicara, mereka berjalan menuju setiap murid sekte bayangan Beberapa saat kemudian, Su Changge ditangkap Su Changge telah melihat proses kutukan garis darah sebelumnya Makhluk Sky Falcon ini akan memasukkan cakar tajamnya ke area kemaluan Dan kutukan darah dari dalam keluarga akan langsung menyebar ke seluruh tubuh Sejak saat itu, tubuh dan pikiran harus sepenuhnya mematuhi klan Sky Falcon Kalau ada hati yang berbeda, akan memicu kutukan darah Dan pembuluh darah di seluruh tubuh akan pecah dan mati Su Changge diangkat oleh makhluk suku Falcon Dan kaki kanannya direntangkan hingga ke area kemaluan Mata Su Changge kosong dan hatinya pucat Namun, saat ini, dua aura kuat muncul di belakang Salah satunya, Su Changge sangat familiar Hampir dalam sekejap, mata Su Changge bersinar Dia menoleh tiba-tiba dan melihat ke belakang Sosok emas, sosok merah, tepat di udara kurang dari 20 meter di belakang Itu adalah Fangyu, bos Su Changge langsung berteriak dengan air mata berlinang Makhluk Sky Falcon di sekitarnya bereaksi sangat cepat Ini penyelamatannya Hei, bunuh semuanya Pemimpin suku Sky Falcon tersenyum, lalu memberi perintah dengan suara dingin Namun, suaranya jatuh begitu saja Ledakan, nafas yang menakutkan menyelimuti tubuh setiap makhluknya Mereka terbang ke udara tak terkendali Dan setiap inci tubuh mereka tampak terkoyak kesakitan His, mereka berteriak kesakitan Pemimpin itu menatap kedua sosok di depannya Matanya yang ramping penuh dengan keterkejutan Kekuatan kedua biksu ini, bagaimana mereka bisa begitu kuat? Kamu, pupil Fangyu berkedip-kedip seperti api merah kemasan Pemimpin klan Sky Falcon, sebelum dia dapat berbicara Kekuatan yang menyelimuti dirinya tiba-tiba meningkat Ledakan, 20 makhluk klan elang dihancurkan dan meledak di udara pada saat yang bersamaan Tubuh mereka pecah, mengeluarkan darah biru kehijauan Fangyu jatuh dari langit dan mendatangi tubuh Su Changge Su Changge memandang Fangyu dengan mata terbuka lebar Dan sangat bersemangat sehingga dia tidak dapat berbicara untuk beberapa saat Bos, setelah beberapa lama, Su Changge merasa lega Mengulurkan tangan untuk menyelamatkan paha Fangyu Fangyu melangkah mundur dan berkata, kamu aman, tenanglah Selanjutnya, aku harus menanyakan banyak hal padamu Titik-titik-titik Dua, puluh menit kemudian, di ruang resepsi Sado Get Setelah mendengar apa yang dikatakan Su Changge, wajah Fangyu dan Honglian sama-sama terkejut Kali ini mereka memasuki kedalaman ujung utara, satu tahun penuh telah berlalu di luar Bagaimana kabarnya? Fangyu mengerutkan kening, mengingat pengalamannya jauh di utara Pertama memasuki terowongan, dan kemudian memasuki dunia klan Feng tempat ratai merah berada Setelah menyelesaikan dragon swallowing, aku meninggalkan terowongan dan jatuh ke dalam sangkar aneh lagi Sangkar itu, apakah itu kuncinya? Fangyu dan Honglian menghabiskan setidaknya satu jam di dalam kandang tanpa menyadarinya Periode itu, mungkin adalah momen ketika hukum waktu berubah Tapi yang aneh adalah Fangyu tidak merasakan fluktuasi hukum waktu sampai dia meninggalkan perbatasan jauh di utara Jika hukum waktu diubah di dalam sangkar, maka ketika Anda meninggalkan sangkar, Anda akan merasakannya Apa masalahnya? Apakah hukum waktu berbeda dengan memasuki ujung utara? Atau apakah hukum waktu berubah hanya ketika Anda dikurung di dalam sangkar? Jadi, faktanya, satu tahun telah berlalu di luar Pada tahun ini, dunia telah mengalami perubahan yang luar biasa Ras alien telah meningkat secara menyeluruh, dan seluruh wilayah musim panas ditempati oleh ras alien Katakan padaku, sebaran ras alien di berbagai daerah sekarang Fangyu memandang Su Changge dan bertanya dengan suara yang dalam Ya, Su Changge mengangguk dan berkata, ibu kota utara ditempati oleh sekelompok elang langit yang baru saja kamu bunuh Ibu kota timur dan wilayah WBI ditempati oleh tiga ras berbeda pada saat yang sama Saya tidak tahu nama spesifiknya Jelas sekali, tapi saya mendengar rumor di luar bahwa tiga ras berbeda secara kolektif disebut sebagai dinasti Senhai Wilayah Jiangnan tampaknya ditempati oleh ras asing yang disebut ras gila Wilayah pusatnya adalah ras monster raksasa Petik 2, wilayah barat daya, pemakan sumber Saya hanya tahu banyak, tetapi daerah lain tidak tahu banyak Petik 2, Fangyu mengerutkan alisnya, dan ekspresi Honglian di sampingnya terkejut Baginya, semua ini sungguh tidak nyata Memasuki kedalaman ujung utara, rasanya sudah lama sekali tidak ada waktu Hasilnya, satu tahun telah berlalu sejak keluar Terlebih lagi, dunia sedang ditempati oleh alien Dalam waktu singkat, Gulian benar-benar tidak bisa menerima kenyataan Tapi Fangyu merasakan perasaan aneh di hatinya Jika tidak ada kecelakaan, saya akan menjadi perhentian terakhir Inilah yang akan dikatakan guru Daotian kepadanya Perhentian terakhir Artinya, orang yang tak terkatakan gelombang www.novelringan.com gelombang telah memberinya semua yang ingin dia kirimkan Lalu, meninggalkan tempat itu, segera setelah kamu keluar Ras alien ada di seluruh dunia Ini sepertinya, sepertinya sudah diatur Setelah menerima semuanya, lawan muncul Bahkan waktu tengah tahun dilewati dengan mengubah aturan waktu Apa sebenarnya yang terjadi? Ngomong-ngomong, bos Baru saja aku memberitahumu tentang kekuatan alien besar dari dinasti Shanghai Sebenarnya, ada kekuatan besar lainnya Su Changde tiba-tiba berkata Kuno, Fangyu bertanya sambil mengangkat matanya Ya, sejauh yang ku dengar Sky Falcons di ibu kota utara dan Sos Devorer di barat daya semuanya adalah suku kuno Su Changde berkata Ada juga beberapa ras alien yang termasuk dalam suku kuno Kamu bilang ada pertempuran besar di sini di Xiaodongshan Berapa banyak makhluk yang datang dari Sky Falcon? Fangyu bertanya dengan mata menyipit Setidaknya 500, mereka benar-benar kuat Terutama 4 jenderal terkemuka Semuanya berada di atas level Yin yang Kenang Su Changde, masih dengan ekspresi Ngeri dan ngeri di matanya Setelah mengatakan ini Wajah Su Changde tiba-tiba berubah dan berkata Ngomong-ngomong, bos Saudara Murong dan tuannya Yuan San Kuan Semuanya telah ditangkap oleh Falcons Mereka sekarang dikurung di penjara di barat bagian dari ibu kota utara Sudah sebulan, saya mendengar bahwa kota penjara Tapi api penyucian di bumi Setiap hari ada biksu top yang tidak bisa menahannya Fangyu mengerutkan kening dan segera berdiri Murong Jian dan Yuan San Kuan telah membantunya Jika keduanya mengalami kecelakaan Dia pasti akan membantu Fangyu, ada juga mansionnya Honglian tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata Mansion, Fangyu menyipitkan mata sedikit Memandang Honglian, dan berkata Kembalilah ke mansion untuk melihat situasinya Saya akan masuk penjara Petik 2 titik 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 Hem, Honglian tampak serius dan mengangguk setuju Cederamu seharusnya hampir pulih Fangyu bertanya lagi Saya merasa cukup baik sekarang Jawab Gu Ren Tidak apa-apa Pergi ke mansion untuk memeriksa situasinya Jika Anda memiliki masalah Silakan hubungi saya dengan indera spiritual Anda kapan saja Dan saya akan segera ke sana Kata Fangyu Bagus Jawab Gulian Fangyu mengangkat tangan kanannya dan membuka portal Lokasi yang dituju portal ini adalah Beidu 101 Masuk, kata Fangyu Gu Ren tidak banyak bicara Dan melangkah ke portal Setelah portal ditutup Fangyu memandang Su Changge dan bertanya Di mana lokasi penjaranya Itu di distrik Tianlang Sebelah barat ibu kota utara Su Changge berkata Mengeluarkan peta ibu kota utara dari tas penyimpanannya Dan menunjukkan lokasi spesifiknya Fangyu melihatnya Lalu mengangkat tangan kanannya dan membuka portal lagi Dan masih banyak lagi Fangyu hendak masuk ke portal Tetapi Su Changge tiba-tiba berbicara Apa yang salah? Fangyu bertanya dengan cemberut Bos, kamu adalah kembalinya raja Apakah kamu akan memakai celana robek seperti itu? Itu tidak terlalu elegan Su Changge mengamati seluruh tubuh Fangyu Dan berkata dengan wajah aneh Tanpa membicarakan Su Changge Fangyu benar-benar lupa bahwa dia hanya memiliki celana pendek yang robek Hal ini telah terjadi sejak pertarungan dengan naga menelan Petik 2 titik 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 Apakah kamu punya pakaian cadangan? Fangyu bertanya Ya, dan sangat cocok dengan temperamenmu, bos Dengan itu, Su Changge mengeluarkan satu set pakaian dari tas penyimpanan Ini adalah satu set jubah hitam dan emas Yang terlihat mewah dan tajam Sangat bertolak belakang dengan jubah sederhana yang biasa dikenakan Fangyu Saya hanya memakai kostum ini saat menghadiri pertemuan besar Untuk menarik perhatian para wanita tau itu Kata Su Changge Fangyu tidak peduli dengan penampilan pakaiannya Dan hanya mengenakannya Tapi setelah mengenakan setelan ini Dia merasa setelan itu tampak serupa Bos, apakah kamu melihatnya? Ya, saya memodifikasinya berdasarkan pakaian seragam keluarga Wang Su Changge tertawa Betapa mendominasinya keluarga Wang pada awalnya Selama kamu memakai set pakaian ini untuk pergi keluar Tingkat pengembaliannya akan lebih tinggi Sejak bertemu Fangyu Tekanan di hati Su Changge semakin berkurang Dan rasa putus asa serta ketidakberdayaan yang memenuhi hatinya Selama setengah tahun telah hilang sama sekali Dia tahu bahwa Fangyu Situasinya pasti akan berubah Ras alien yang menduduki wilayah besar cepat atau lambat akan ditangani oleh Fangyu Pakaiannya masih pas Dan Fangyu berjalan ke portal setelah memakainya Jangan ikut denganmu Menurutku kamu masih mengalami luka Fangyu berkata pada Su Changge Tidak apa-apa bos Banyak orang yang mengurusnya Su Changge berkata Dan saya telah melatih beberapa keterampilan tubuh yang sangat kuat dalam setahun terakhir Bahkan, jika saya tidak bisa menang Saya bisa berlari Dan saya pasti tidak akan menyeret Anda ke bawah Melihat Su Changge berkata demikian Fangyu berhenti berbicara Dan melangkah ke portal Su Changge mengikuti dan melangkah ke portal bersama Titik-titik-titik Di dalam penjara Jeritan dan rangan masih terus datang dan pergi Tak pernah berhenti Saat ini Lebih dari 30 biksu terkemuka tidak dapat menahannya Memohon belas kasihan dari Sky Falcon Dan menerima kutukan darah Hanya ada 50 biksu yang masih berjuang untuk mendukung mereka Di sel terdalam Murong Jian terbaring meringkuk di tanah Gemetar tak terkendali Bukan hanya wajahnya yang pucat Tapi kulitnya juga putih bersih Dan tidak ada bekas darah Matanya menatap ke depan dengan tatapan kosong Tidak ada fokus di matanya Bahkan sedikit longgar Ini pertanda bahwa hidup akan segera berakhir Murong Jian tidak tahan lagi Kekuatan yang dikeluarkan oleh cincin tembaga di leher Tidak hanya menyebabkan penyiksaan fisik Tetapi juga menimbulkan rasa sakit yang luar biasa pada jiwa Di sel gelap ini Telingaku dipenuhi dengan segala macam jeritan Lolongan Saat setiap biksu berjuang Dia dengan jelas menyadari bahwa Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka Dunia seni bela diri ibu kota utara telah jatuh Dan tidak ada satu kekuatan pun Yang memiliki kekuatan untuk melawan Sky Falcon Para biksu yang dipenjara-dipenjara Hanya mengandalkan martabat batin dan kemarahan mereka Mereka tetap bertahan Namun, bagaimanapun juga Manusia, baik jasmani maupun rohani Memiliki keterbatasan Didukung dengan keras Tetapi tidak dapat melihat secerca harapan Rasa putus asa ini bisa membuat orang menjadi gila Yuan San Kuan memandang murong Jian yang meringkuk di depannya Napasnya menjadi semakin berat Matanya merah darah Kemudian, dia memutar matanya lagi Dan melihat ke sel di seberangnya Setengah jam yang lalu Biksu yang ditahan di sel seberang Yuan San Kuan dan murong Jian meninggal Biksu tua ini bernama Fujiw Kian Dari Daxilin, Lin Zhong di timur Dan memiliki kekuatan alam Yin Yang Keberuntungannya sangat buruk Satu bulan sebelum pertempuran Xiao Dong Shan Sukutian Fu telah menemukan gerbang Dong Lin Zhong Namun, Fujiw Kian tidak berada di sekte tersebut pada saat itu Setelah itu, sekte Dong Lin dihancurkan karena memberontak terhadap tuntutan Sky Falcons Mendengar kabar buruk tersebut Fujiw Kian bergegas kembali ke sekte tersebut Hanya untuk melihat sisa-sisa dan darah di seluruh sekte Setelah itu, Fujiw Kian menjadi gila Dalam pertempuran Xiao Dong Shan, dia membunuh lebih dari 30 elit klan Sky Falcon sendirian Dia sangat kuat dan bertenaga Namun, kekuatan fisik terbatas Pada akhirnya, di bawah serangan lawan yang terus-menerus Fujiw Kian menderita kerugian besar dan kehilangan perlawanannya Karena dia membunuh lebih dari 30 makhluk klan Sky Falcon Dia dihitung sebagai penyerang kelas satu oleh klan Sky Falcon Sama seperti Master dan murid Yuan San Kuan Dia dikurung di kandang terdalam dan menderita penyiksaan paling ekstrim Berbeda dengan Biksu berteriak lainnya Sejak memasuki sel, Fujiw Kian tidak mengeluarkan suara Dia hanya duduk bersandar di dinding sel Memejamkan mata dan tidak berkata apa-apa Hingga satu jam yang lalu, dia tiba-tiba berbicara Dia mencoba yang terbaik dan berteriak Saya tidak bisa melakukannya lagi Saya bersedia menerima kutukan darah Saya bersedia menyerah Dengan teriakan seperti itu Dia segera memanggil makhluk dari klan Falcon yang bertugas menjaga Mereka melangkah maju Mengejek Fujiw Kian terlebih dahulu Lalu menginjak pipi Fujiw Kian dengan kaki mereka Fujiw Kian tidak bergerak Setelah itu, kedua makhluk lang langit itu melepaskan ikatan cincin tembaga di leher Fu Fujiw Kian dan kemudian bersiap untuk memberikan kutukan darah padanya Pada saat ini, Fujiw Kian meledak tiba-tiba Menghabiskan sisa energi terakhir di tubuhnya Dan meledakkan dua makhluk klan Sky Falcon di depannya Namun, setelah dipenjara sekian lama dan disiksa selama hampir sebulan Fujiw Kian sudah berada di akhir pertempuran gelombang www.lightnovelpedef.com Gelombang kekuatan terakhirnya hanyalah luka ringan pada kedua makhluk Sky Falcon tersebut Dan Fujiw Kian, dicabik-cabik ditempat oleh dua makhluk marah dari klan Falcon Seluruh proses disaksikan oleh Yuan San Kuan di seberang Dia dan Fujiw Kian memiliki persahabatan yang normal di masa lalu Yang hanya bisa dianggap sebagai kenalan yang mengangguk Namun setelah Fujiw Kian memulai tangannya Dia ditangkap oleh makhluk geram dari suku Sky Falcon Tepat sebelum dia meninggal Dia melakukan kontak mata dengan Yuan San Kuan di sisi berlawanan Tidak ada ekspresi di wajah Fujiw Kian Tapi matanya tampak sedikit menyipit Seolah ada senyuman dan warna lega Yuan San Kuan berpikir Saat ini, Fujiw Kian mungkin tidak melihatnya secara spesifik Mungkin, Fujiw Kian baru saja memikirkan Sekte Donglin Makhluk hidup itu Mungkin, dia hanya merasa lega karena tidak perlu menderita penyiksaan lagi Namun, tampilan terakhir inilah yang membuat Yuan San Kuan merasa Untuk menyelamatkan nyawa Murong Jian Dia awalnya berencana menerima kutukan darah klan Sky Falcon Dia memimpin dalam melakukan ini Dan Murong Jian tidak punya alasan untuk menolak Tapi setelah melihat tatapan itu di saat-saat terakhir Fujiw Kian Dot dia berubah pikiran Begitu dia menerima kutukan darah Dia dan Murong Jian hanya bisa menjadi anjing pelarian klan Tianfal Kehilangan martabat dasar mereka Apa gunanya membantai monster yang sama dengan anjing pelari untuk kelompok mereka ini? Terutama Murong Jian masih sangat muda dan memiliki bakat kultifasi yang luar biasa Dan dia tidak boleh hancur di sini Satu jam setelah Fujiw Kian terkoyak Yuan San Kuan telah memikirkan tindakan balasan Hingga saat ini, ia akhirnya menemukan metode dengan tingkat keberhasilan tertinggi Yuan San Kuan mengangkat matanya dan melihat pedang Murong yang meringkuk di tanah tidak jauh dari sana Matanya berkedip Anak magang, Yuan San Kuan berkata dengan suara serak Murong Jian sepertinya tidak mendengar suara pertama dan tidak menjawab Anak magang, Yuan San Kuan berkata lagi, suaranya lebih keras Tubuh Murong Jian sedikit gemetar, mengangkat kepalanya dengan susah payah Dan memandang Yuan San Kuan di dekat dinding Tuan, ada apa? Tanya Murong Jian, nadanya sudah sangat lemah Guru telah menemukan jawabannya, kata Yuan San Kuan Petik 2 titik 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 petik 2 Murong Jian tidak berbicara, tapi menatap Yuan San Kuan Ayo, menyerah, tidak ada pilihan lain Kata Yuan San Kuan, wajah Murong Jian berubah, dan dia berkata Tuan, kami, untuk bertahan hidup, ada solusi untuk segalanya Yuan San Kuan berkata sambil tersenyum tentang perubahan hidup Jika tidak ada kehidupan, tidak akan ada apa-apa Murong Jian menatap Yuan San Kuan dengan mata terbelalak Saat ini, ekspresi Yuan San Kuan serius, dan tidak ada lelucon Apakah Anda benar-benar ingin menyerah kepada Sky Falcons? Saat ini, Murong Jian, baik secara fisik maupun mental, telah mencapai waktu terlemah Kepalanya berlumpur, dan dia ingin tidur malam yang nyenyak Yuan San Kuan adalah tuannya, dan dia harus maju dan mundur bersamanya Karena tuannya ingin bertahan hidup, maka menyerahlah Apakah kamu baik-baik saja? Yuan San Kuan bertanya Petik 2 titik 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 Baiklah, jika guru menganggap yang terbaik adalah melakukan ini, lakukanlah Jawab Murong Jian lemah Yuan San Kuan mengangguk ringan dan berkata Karena kamu setuju, maka saya akan memanggil mereka Murong Jian tidak berbicara Yuan San Kuan mengangkat kepalanya dan melihat keluar Saat ini, dia masih bisa melihat darah di lantai sel seberang Setelah Fujiyukian terkoyak, sisa-sisanya ditelan oleh dua makhluk Celestial Falcon yang marah Mata Yuan San Kuan sedikit berkedip, dan dia mengangkat kepalanya dan berteriak Kami bersedia menerima kutukan darah Datang ke sini segera Setelah berteriak dua kali, terdengar langkah kaki di koridor Itu adalah dua makhluk Clan Sky Falcon yang baru saja mencabik-cabik Fujiyukian Mereka berjalan ke pintu sel dan melihat ke dalam Yuan San Kuan Gluk, apa kamu takut melihat ujung pintu kanan? Dua makhluk Sky Falcon tertawa kasar dan bertanya Sudut mulut Yuan San Kuan sedikit melengkung Dan senyuman tipis muncul di wajahnya yang belum dicukur Tentu saja aku takut, dia meninggal dengan mengenaskan Yuan San Kuan berkata, jadi aku memanggilmu keluar Gluk, jangan berpikir untuk bermain trik, jika tidak, kamu hanya akan mati lebih buruk dari orang tua itu Sambil berbicara, dua makhluk dari Clan Sky Falcon membuka pintu sel dan masuk Yuan San Kuan menundukkan kepalanya sedikit, matanya bersinar dengan cahaya dingin Titik-titik-titik Saat ini, gerbang di luar penjara Salah satunya tingginya lebih dari 2 meter Dan terdapat banyak bintik cian pada sepasang sayap tembus pandang di bagian belakang Begitu muncul, puluhan makhluk elang yang menjaga gerbang langsung membungkuk dan memberi hormat Tuan Muda, kata makhluk Sky Falcon serempak Makhluk Clan Elang ini adalah salah satu dari 4 jenderal Setelah Elang Langit menduduki Ibu Kota Utara, pembagian kerja di antara 4 jenderal menjadi jelas Di jenderal kedua King dan Bai, pemuda bertanggung jawab untuk mengelola penjara Memenjarakan dan menyiksa para biksu manusia yang tidak patuh, baik membunuh mereka atau mendapatkan mereka di bawah komandonya Jenderal kulit putih bertanggung jawab memimpin tim untuk berpatroli di kekuatan utama dunia seni bela diri Ibu Kota Utara Dan perlahan-lahan melakukan kanibalisasi atau menghancurkan setiap kekuatan Adapun 2 jenderal merah dan hitam itu adalah pemain utamanya Jenderal kulit hitam bertanggung jawab untuk menyelidiki jejak musuh Dan jenderal merah memimpin tim di perbatasan Ibu Kota Utara untuk melawan invasi ras lain Kekuatan keempat jenderal itu sebanding, dan semuanya kuat Kempat jenderal ini juga, dalam beberapa bulan terakhir, mereka telah membawa bayangan besar ke dunia seni bela diri Ibu Kota Utara Mereka sangatlah kuat, para biksu teratas dari semua kekuatan besar bersatu, dan mereka tidak mampu mengalahkan keempat jenderal ini Saat ini, manusia di dunia sekuler akan takut pucat dan kehilangan jiwa ketika mendengar nama mereka Sedangkan untuk dunia pencaksilat, tidak jauh lebih baik, bisa dikatakan menakutkan Keempat jenderal, seperti empat gunung yang tidak dapat diatasi, mengepung dunia seni bela diri Ibu Kota Utara dan menekan semuanya Jenderal hijau itu mengangguk ringan dan langsung masuk ke dalam Pada saat yang sama, ia memberi isyarat dan memberi isyarat kepada salah satu anak buahnya untuk melangkah maju Biksu Yuan San Kuan dari Suanyuan Men, apakah dia sudah mati? King Jiang bertanya, Yuan San Kuan belum mati, tapi dia masih tidak mau menerima kutukan garis keturunan Jawab bawahan itu, mata ramping King Jiang berbinar dengan cahaya aneh, dan berkata, bahwa aku menemuinya Ini baik, bawahan itu mengangguk dan segera memimpin jalan ke depan King Jiang mengikuti, Jenderal hijau, Yuan San Kuan ini enggan menerima kutukan garis keturunan, bukankah lebih baik membunuhnya? Saat memimpin, bawahannya bertanya Tidak, Yuan San Kuan ini berbeda dari ras manusia rendahan lainnya, dia memiliki kekuatan tertentu Pemuda itu, berkata dengan acu-ta'acu, Raja Agung telah memerintahkan bahwa bagi para biksu ras manusia terbaik, yang terbaik adalah menundukkannya Elang langit kita ini adalah kesempatan besar bagi suku untuk menduduki ibu kota utara Jika kita dapat memperbudak beberapa dari para kultifator terbaik umat manusia, kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi saat kita bersaing dengan dinasti Senhai atau ras besar lainnya di masa depan Jenderal mudah tahu bahwa ini jelas bukan hanya pemikiran Raja Agung, tetapi juga pemikiran para senior dari ras kuno Meskipun sebagian besar biksu umat manusia ini lemah seperti semut, sejumlah kecil ahli terkemuka masih memiliki efek tertentu Apalagi saat ini banyak ras asing yang belum bereaksi Dunia silat ibu kota utara berbeda dengan daerah lain Ini adalah peluang besar, selama mereka bisa membuat marah para biksu terbaik di dunia seni bela diri di ibu kota utara, para leluhur akan setara dengan sejumlah besar kekuatan di masa depan Selain itu, biksu manusia terkemuka ini juga dapat memberikan sejumlah besar cit dan latihan budidaya, serta berbagai instrumen dan obat-obatan magis berkualitas tinggi Kepentingan-kepentingan ini harus berhasil Setelah berhasil, ras kuno dapat dengan cepat memahami beberapa kekuatan ras manusia, dan dengan demikian memimpin ras alien lainnya Tuan King, jika mereka tidak mau menerima kutukan garis keturunan, apa yang harus mereka lakukan? Bawahan itu bertanya, datanglah perlahan, hancurkan keberanian mereka, hilangkan harapan mereka, dan biarkan mereka merasa putus asa dalam kegelapan Manusia yang rapuh akan selalu runtuh King Jiang berkata dengan ringan Poin paling kritis dari penerapan kutukan garis keturunan adalah bahwa objek yang dikutuk, baik secara fisik maupun di dalam hati, tidak dapat memiliki sedikitpun perlawanan Sekalipun ada sedikit perlawanan atau penolakan dalam tubuh dan pikiran, kutukan garis keturunan tidak akan berhasil, dan hanya akan menyebabkan kematian orang yang dikutuk Bagi semut lainnya, tidak masalah jika mereka mati Namun para biksu teratas masih fokus untuk menundukkan Sambil berbicara dengan bawahannya, Jenderal Hijau itu berjalan menuju sel tempat Yuan San Kuan berada Titik-titik-titik Saat ini, di sel Yuan San Kuan gelombang www.novelringan.com gelombang, dua makhluk Sky Falcon sudah berjalan di depan mereka Geluk, mulai saja denganmu, kata makhluk klan elang Tidak, di saat yang begitu penting, ku harap muridku akan bersamaku Kata Yuan San Kuan, bersama, kedua makhluk klan Sky Falcon saling memandang dan memandang Yuan San Kuan Jangan khawatir, aku baru saja melihat akhir dari Fujiyukian Aku takut, aku pasti tidak akan bermain trik Lagipula, aku tidak punya tenaga untuk melakukan trik sekarang Ini hanya masalah ritual Yuan San Kuan tertawa Kamu pergi, merebut makhluk klan elang Yuan San Kuan, berkata kepada rekan di samping Oleh karena itu, rekan ini berjalan ke arah Murong Jian dan meraih Murong Jian Kamu bisa mulai, kata Yuan San Kuan Kedua makhluk klan Sky Falcon berhenti berbicara Dan pertama-tama melepaskan ikatan cincin tembaga di leher Yuan San Kuan dan Murong Jian Saat cincin tembaga dilepas, Yuan San Kuan dapat merasakan aliran udara sebenarnya di tubuhnya Ada juga kesadaran spiritual, kemampuan persepsi, semuanya dipulihkan Meski badannya sangat lemah, jika ingin melaksanakan rencananya, Anda tetap bisa melakukannya Pada saat ini, dua makhluk Sky Falcon telah mengangkat Yuan San Kuan dan Murong Suot di udara Dan kaki kiri mereka hendak dimasukkan ke posisi dantian Pada saat ini, seberkas cahaya melintas di mata Yuan San Kuan Bas, tangan kanannya terbalik, dan bola putih keperakan muncul di tangannya Yuan San Kuan meremas kuat-kuat dengan tangan kanannya Tutup, matamu Sambil meremas bola itu, Yuan San Kuan menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk mengirimkan suara ke Murong Jian dan berteriak Murong Jian terkejut, secara refleks menutup matanya Ledakan, seluruh sel langsung dibanjiri semburan cahaya terang dengan sensasi terbakar Apa, kedua makhluk langsurgawi itu tidak bisa bereaksi? Mata mereka langsung terbakar oleh cahaya yang kuat, dan mereka mundur Dan pada saat yang sama mengendurkan tangan yang memegang Murong Jian dan Yuan San Kuan Yuan San Kuan jatuh ke tanah, mengangkat tangan kanannya dan mengeluarkan sepotong batu giok putih Giok putih ini adalah liontin giok transmisi Ketika dia ditangkap di penjara, Yuan San Kuan menemukan bahwa sebuah lingkaran sederhana namun besar telah didirikan di tempat ini Jimat teleportasi umum tidak dapat menembus belenggu lingkaran sihir ini Oleh karena itu, hanya liontin giok ini yang dapat digunakan saat ini Jianer, aku akan mengirimmu keluar sekarang, dan aku akan mengirimmu ke sekitar Beidun nomor 101 Bahkan jika Fang Yu tidak ada di sana, kamu dapat pergi ke keluarga Fang Yu untuk meminta bantuan Yuan San Kuan dengan penuh semangat menyampaikan kepada Murong Jian Nada, kata, Murong Jian menutup matanya rapat-rapat, tidak berani membukanya Tapi saat ini, hatinya terguncang Baru pada saat itulah dia akhirnya mengerti apa yang ingin dilakukan Yuan San Kuan Tuan, maukah kamu ikut denganku? Murong Jian bertanya dengan cemas Saya ingin melakukannya, tetapi saya tidak bisa melakukannya Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak bisa membunuh guru? Yuan San Kuan mengutuk, jangan bicara omong kosong Energi sebenarnya di tubuhku hanya cukup untuk menstimulasi liontin giok teleportasi ini sekali Dan aku hanya bisa membawamu pergi Petik 2, Tuan, pergilah, aku tidak akan pergi Teriak Murong Jian, aku akan membiarkanmu berhenti bicara omong kosong Kata Yuan San Kuan, sudah berjalan ke sisi Murong Jian, dan pada saat yang sama bermeditasi di dalam hatinya dalam diam, mendesak liontin giok teleportasi di tangannya Aku sudah hidup lama sekali, jadi aku seharusnya berada di dalam tanah Kamu masih muda, jika kamu bisa hidup beberapa tahun, kamu bisa hidup beberapa tahun lagi Jika kamu punya kesempatan, kamu bisa bawakan sebotol anggur untuk memujaku setiap tahun Setelah berbicara, Yuan San Kuan akan menghancurkan liontin giok itu hingga berkeping-keping Dia tidak perlu memperhatikan pikiran murong Jian Selama liontin giok dihancurkan dan teknik teleportasi dilakukan, pedang murong dapat dilepas secara paksa Tetapi pada saat dia hendak menghancurkan liontin giok itu hingga berkeping-keping Wow, kekuatan mengerikan meledak dari depan Engah, Yuan San Kuan memuntahkan seteguk darah Terbang mundur, menghantam dinding di belakangnya dengan keras, dan meledak dengan suara yang teredam Saat ini, cahaya terang di dalam sel perlahan menghilang Titik-titik-titik, bos, penjara ada di depan anda Di pinggiran penjara, Fang Yu dan Su Changge menyembunyikan sosok mereka dengan aura yang dalam Dan sampai pada posisi kurang dari 30 meter dari pintu gerbang Penjaga gerbang memiliki lebih dari 50 makhluk, penjaganya cukup ketat, kata Fang Yu Tentu saja, ini adalah api penyucian di bumi Saya mendengar bahwa para beku yang dikurung di dalamnya semuanya adalah beku di atas alam Mahayana Setiap beku menderita penyiksaan yang tidak manusiawi setiap hari sampai dia setuju untuk menerima kutukan darah Mata Su Changge terkejut, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh Ketika Fang Yu melihat ke depan, dia melepaskan kekuatan kesadaran ilahi, menutupi seluruh penjara Dia tidak perlu takut dengan makhluk asing tersebut Tapi pertama-tama dia harus mengunci posisi master dan murid Yuan San Kuan, lalu langsung menemukan dan menyelamatkan mereka Jika tidak, membuat terlalu banyak kebisingan di luar dapat mempengaruhi keselamatan guru dan murid Yuan San Kuan di dalam Ada lingkaran sihir di luar, tapi ini sangat sederhana Kamu bisa menerobos sesuka hati, tapi di setiap lantai kandang bawah tanah, ada dua gerbang di depan dan belakang Sepertinya itu adalah sebuah sihir senjata yang dapat mencegah intrusi kesadaran ilahi Saat Fang Yu menganalisis struktur penjara, semburan cahaya kemasan muncul di matanya Pedang salib emas muncul di pupil merah dan berputar sedikit Saat ini, seluruh kota penjara berada dalam visinya Begitu banyak biksu yang ditahan Fang Yu menyipitkan mata sedikit, ekspresinya dingin Titik-titik-titik Yuan San Kuan, Raja kami bersedia memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak menghargainya King akan masuk dari kandang dan perlahan berjalan menuju Yuan San Kuan yang bersandar di dinding yang tenggelam Dagu Yuan San Kuan berlumuran darah, dan wajahnya pucat Menguasai, teriak Murong Jian setelah melihat adegan ini Yuan San Kuan mengangkat kepalanya dan menatap jenderal muda itu Kamu tidak punya kesempatan untuk memilih, menerima kutukan garis keturunan dan melayani kami, atau mati saja Seperti yang dikatakan jenderal hijau, dia mengulurkan tangan kirinya, meraih kepala Yuan San Kuan, dan mengangkatnya Yuan San Kuan meregangkan anggota tubuhnya, wajahnya menjadi abu Murong Jian di samping melihat pemandangan ini, hatinya hancur Pernahkah tuannya begitu tua dan rapuh? Aku sangat membenci umat manusiamu, itu terlalu licik Kata King Jiang, kaki kanannya terulur, dan dia menikam dan Tian Yuan San Kuan Tidak, Murong Jian melihat cantusnya retak, dan meraung Dia tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, tiba-tiba berdiri, Cao King Jiang bergegas Ledakan, namun detik berikutnya, makhluk dari klan Sky Falcon di belakang, melompat ke depan dan menepuk dada Murong Jian dengan cakarnya Murong Jian terjatuh dan jatuh ke tanah, tidak mampu berdiri lagi Tapi dia masih mengangkat kepalanya dan menatap Yuan San Kuan Engah, pada saat ini, kaki kanan King Jiang dimasukkan ke dalam dantian Yuan San Kuan Tidak, Murong Jian mengejang, kesedihan dan kemarahan yang ekstrim Namun saat ini, Yuan San Kuan, yang dantiannya tertusuk, tiba-tiba mengangkat kepalanya Anjing, lihat aku dengan mata terbelalak Yuan San Kuan berteriak Hah, apa yang kamu punya? King Jiang membuka lebar matanya dan menatap Yuan San Kuan Ledakan, saat ini, terjadi ledakan lagi Cahaya putih yang kuat sekali lagi membanjiri seluruh sel Jenderal hijau itu mendengus, matanya terbakar Dia mundur setengah langkah, dan tanpa sadar melepaskan tangannya yang memegang Yuan San Kuan IQ sangat rendah, saya bisa makan dua kali dengan satu gerakan Yuan San Kuan jatuh ke tanah, darah mengalir dari mulutnya, tapi dia tetap tidak bisa menahan gumamannya Pada saat yang sama, saya memikirkan hukum di hati saya Tuan, kali ini, Murong Jian tidak punya waktu untuk menutup matanya Matanya perih, dan dia tidak bisa melihat apapun Ingat kata-kataku, cobalah untuk hidup semaksimal mungkin tanpa terlalu putus asa Kamu juga telah melihat bahwa IQ ras alien sangat rendah, dan umat manusia kita masih memiliki kesempatan untuk kembali Di sela-sela kata-kata itu, Yuan San Kuan menghancurkan Leontine Giok teleportasi di tangannya Wow, kekuatan hisap yang kuat menyedot pedang Murong ke tanah Pada saat ini, mata Murong Jian melebar dan dia melihat ke depan dengan putus asa Namun, dalam cahaya terang, dia tidak bisa melihat Yuan San Kuan sama sekali Pada pandangan terakhir, aku tidak bisa melihatnya Tuan, teriak Murong Jian, tapi suaranya tiba-tiba berhenti di dalam sel Meskipun ada beberapa kesalahan, rencananya berhasil Yuan San Kuan menghela nafas lega dan batuk banyak darah, benar-benar lega Pada saat ini, cahaya di dalam sel berangsur-angsur menghilang Pemuda di depannya mengeluarkan raungan marah di tenggorokannya Aku akan mencabik-cabikmu, aku akan membunuhmu King Jiang mengambil dua langkah ke depan, tubuhnya meledak, mengangkat kaki kanannya Dan menendang dada Yuan San Kuan Boom, Yuan San Kuan terlempar seperti layang-layang patah gelombang www.novelringan.com Gelombang dan menghantam dinding belakang, menabrak retakan Dia jatuh ke tanah, tulang dadanya hancur total, hanya menyisakan nafas terakhir Namun saat ini, suasana hatinya sangat tenang dan tidak ada gelombang masalah Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian Aku akan menelanmu mentah-mentah Jenderal hijau itu tampak gila Dia melangkah maju dua langkah sebelum menginjaknya Boom, tapi saat ini, ada suara keras dari atas Seluruh sel bergetar hebat Di saat yang sama, langit-langit sel langsung meledak Cahaya kemasan berkedip-kedip, jatuh dengan cepat dari langit Berdiri di depan Yuan San Kuan Itu adalah Fang Yu Fang Yu mengabaikan empat makhluk Sky Falcon di belakangnya Berjongkok tepat di depan Yuan San Kuan dan mengulurkan tangan kanannya Setelah mengetahui cedera Yuan San Kuan, ekspresi Fang Yu menjadi sangat dingin Dan Yuan San Kuan masih terjaga saat ini Melihat Fang Yu, pupil matanya menyusut tajam Ya, itu kamu, kamu akhirnya muncul Yuan San Kuan berkata dengan susah payah dengan darah di mulutnya Maaf, aku sedikit terlambat Fang Yu berkata dengan nada meminta maaf Di saat yang sama, tangan kanannya mengeluarkan semburan cahaya Mencoba menutup luka Yuan San Kuan agar dia tidak mengeluarkan banyak darah Pada saat ini, Jenderal Hijau di belakang dan tiga makhluk klan Sky Falcon semuanya pulih Sial, berani masuk penjara King memancarkan darah ke pupil rampingnya Mengangkat tangan kanannya Dan sebilah pisau putih panjang seperti tulang muncul di tangannya Kamu, beraninya kamu tidak menatap mataku Melihat Fang Yu, Jenderal muda itu tidak menoleh ke belakang Dua langkah ke depan Sambil mengom, mengangkat pedang panjang di tangannya Dan menebas langsung ke kepala Fang Yu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!